...terbangunnya ibu kota baru pada titik yang dilewati tersejalur penghubung utama Pulau Jawa tersebut. Titik itu adalah Alun-Alun Bandung, pusat kota Bandung saat ini. Sebagai kota yang muncul belakangan, Bandung kemudian tumbuh menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia, melampaui kota-kota yang lahir lebih dahulu di Jawa Barat. Lantas, dalam pengembangan kota Bandung yang berkelanjutan, sejauh apa peran jalan repos tersebut? For more than 50 years, that TOA has never stopped its continuing dedication to invention. Not only to create beautiful colours, but also to develop decorative paint product innovation and differentiate services that ultimately respond to consumer demand. We invent with an intention to create colours of happiness and care for everyone's quality of life. Now TOA is top of mind brand in Thailand, with the highest market share in decorative paints of 48.7%. We offer a diverse range of products for every kind of surfaces, be it concrete, wood or metal. For decorative paint and coating products, we have 114 brands covering premium grade products, medium to economy grade products, and others. And for non-decorative paint and coating products, we have 88 brands covering wood coatings, construction chemicals, heavy-duty coatings, hardware, and others. Enable us to meet demands of every group of customers. We have the most extensive distribution channels in Thailand, including retail dealer shops, modern trade outlets, direct sales to projects, and exports. We have state-of-the-art production process, providing ultimate safety to our employees. We have state-of-the-art production. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta diskusi perkembangan arsitektur dan kota di sepanjang Jalan Raya POS Anjar Panarukan seri 3 dengan judul Bandung Kota Besar yang lahir di Jalan Raya POS. Terkenalkan, nama saya Pus Padu Gina yang akan memandu jalannya acara malam hari ini. Agar acara malam hari ini berjalan lancar, ada baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan yang masing-masing berdoa dipersilakan. Berikut saya bacakan peraturan dalam webinar ini yaitu selama acara berlangsung, host akan mematikan semua suara peserta kecuali ketika sesi tanya-jawab apabila diperlukan. Sesi tanya-jawab diutamakan dari pesan yang dikirim melalui kolom chat di Zoom dan YouTube. Ada pun jika tidak ada pertanyaan lain dan waktu masih ada, host atau moderator mempunyai hak untuk membuka pertanyaan via fitur raise hand. Bagi peserta yang membutuhkan sertifikat acara, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, linknya nanti akan kami bagikan di kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Jika nanti ada yang mengalami kendala untuk mengisi daftar hadir, jangan khawatir karena kita akan membuka linknya selama dua minggu ke depan. Lalu sertifikat akan kami kirimkan via email kurang lebih dua minggu setelah acara ini. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Puntan Pak Kur dibantu untuk lagunya. Indonesia Raya. Puntan Pak Kur dibantu untuk lagunya. Puntan Pak Kur dibantu untuk lagunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Khusus bagi Bandung, ini adalah kota yang terbentukkan adanya jalur itu. Jadi menurut kami memang setiap provinsi ini akan menampilkan kekasannya sendiri-sendiri dan kali ini di Bandung mungkin juga akan sama, ya akan sama kita menggali bagaimana raya barat dan raya timur ini kemudian menjadi Asia Afrika yang asalnya adalah demorator posveh, yang khusus dilewati oleh jalan repos Daniels ini sehingga kota Bandung mendekat dari daya kod ke arah sekarang yang menjadi pusat kota Bandung. Dan tidak lupa rekan-rekan masih ada dua acara lagi, Jakarta dan Banten yang merupakan rangkaian kedua terakhir setelah ini, sebelum kita nanti beranjak ke acara di Munas di bulan November mendatang. Asalnya memang seri ke-6 ini akan dilaksanakan pada bulan September, namun karena Munas juga dimundurkan ke bulan November, maka acara yang seri ke-6 yang merupakan rangkuman dari rangkaian segitanya akan disampaikan pada rangkaian acara Munas. Ini juga menarik karena tentu setiap ada jalur logistik dibuka, maka jalur kota-kota baru, terbentuk berikut arsitekturnya gitu ya. Mendiharapkan ini menjadi akan tercermati bersama, supaya kita bisa berserta dalam pembangunan di Pulau Jawa ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, terima kasih kepada TOEPN, kepada keseluruhan inti besar dari 5 provinsi, Jatim, Jateng, Jabar, Jakarta dan Banten, juga untuk tim Jabar hari ini yang sudah mempersiapkan selama berapa bulan, semoga ini menjadi bahan yang selalu menarik kita bahas, dan jangan lupa bahwa ini baru langkah pertama ya. Kedepan akan lebih banyak lagi kolaborasi-kolaborasi antara provinsi yang kita bisa laksanakan bersama. Terima kasih atas kesempatannya, demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jurgius Budi Yulianto untuk sambutannya dan pembuka acaranya. Lalu untuk selanjutnya, mengingat acara webinar ini merupakan serial dari Jawa Timur ke Banten, kami undang juga Ketua IAI Jakarta, Arsitek Muhammad Deni Desvianto, IAIA, untuk dapat menyampaikan sedikit mengenai apa yang akan ada di seri keempat nanti, yang akan diadakan minggu depan, tanggal 3 September 2021. Silahkan Bapak Dini. Ya, terima kasih Mbak Puspa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Salam hormat untuk Ketua Bugar, namanya itu Jurgius Budi Yulianto, saya taunya Kang Bugar deh, paling gampang. Hatur Nuhun Kang, sudah dikasih kesempatan oleh ya. Salam juga buat Dr. Miftah Ulfalah dan Profesor Dr. Insinyur Himasari Hanan. Nanti mungkin moderatornya Kang Aji ya, Kang Aji Bimasono. Oke, salam juga, salam hormat. Saya akan sedikit menyampaikan apa yang akan dilaksanakan oleh IAI Jakarta. Jadi yang akan dibahas di IAI Jakarta adalah Jalan Raya Dendels, atau Jalan Raya Post, atau The Growth Postway, sudah hampir berusia 210 tahun. Merintasi waktu, zaman, dan peristiwa. The Growth Postway perlahan memudar dan menghilang. Kita tahu pernah ada jalur trem melintas di Mester Cornelis, dan sekarang besi-besi bajanya tersembunyi di balik tembok unian. Terselimuti jalan-jalan modern dari waktu ke waktu. Jadi sayang ya. Dan kita tahu beragam bangunan bergaya kolonial tersebar di sepanjang The Growth Postway hingga ke arah luar Batavia. Hari ini tidak banyak jejak aslinya yang bisa ketetemukan. Nah, Batavia sebagai pusat pemerintah India-Belanda pada saat itu memiliki kepentingan untuk terhubung langsung dengan wilayah-wilayah sisi timur, seperti Cerbon, Semarang, Surabaya, dan barat seperti Banten. Dan Dendels membuka jalan barunya dari Welterfreden atau Gambir melalui sisi timur lapangan Banteng hingga ke kawasan Mester atau Jati Negara. Terus ke arah Pasar Minggu, lalu dilanjutkan ke selatan menuju Betonsorg atau Bogor, dan seterusnya. Waktu itu kalau nggak salah, pembukaan ini Pak Niftahul pernah menjelaskan lebih detail. Penting bagi kita mencari dan menemukanali kembali jejak yang hilang itu. Mengumpulkan potongan kisah-kisah dari road postway, lalu merajutnya dengan kisah-kisah lain dari zaman ke zaman yang tersebar di sepanjang jalur ini. Membahas dari kacamata sejarah, budaya, dan perubahan morfologi kota, diskusi kali ini akan banyak kisah menarik, termasuk meningkatkan apresiasi publik terhadap pertumbuhan kota Jakarta dan isinya. Nah, rencananya temuan-teman baru ini akan digunakan untuk menyusun gagasan lebih lanjut berupa panduan pengembangan kota yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak di berbagai wilayah. Nah, kebetulan yang akan menjadi narasumber adalah Pak Bondan Kanu Moyoso, atau sejarawannya, dan Pak Modi Afandi, peneliti budaya. Moderatornya akan dipimpin oleh Ibu Aneka Prasyanti yang merupakan praktisi desain dan peneliti. Nah, saya berharap rakan-rakan yang hadir pada hari ini juga dapat bergabung di acara minggu depannya, seri ke-4 dari 6 seri The Growth Post-Fact ini. The Growth Post-Fact yang memang menarik untuk dibahas karena menghubungkan Pulau Jawa dari ujung barat hingga ke ujung timur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Mbak Puspa dan Kang Bugar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dini. Semoga lancar acaranya sampai minggu depan. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada TOE Pain. Kami mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan TOE Pain yang mendukung acara ini sebagai pihak sponsor. Selanjutnya, setelah ini ada presentasi untuk menjelaskan produknya. Akan ada hadiah bagi peserta berupa merchandise dari TOE Pain, yaitu dua buah jaket dan dua e-wallet bagi dua penanya terbaik pada sesi pendukung kita kali ini. Dan juga ada dua penanya terbaik pada sesi pembicara nanti. Telah hadir di sini Bapak Vicky dari TOE Pain. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Selamat malam semuanya. Rekan-rekan yang ada di room kali ini. Kita jumpa lagi. Jangan bosan-bosan ya. Oke, pada kali ini sesi yang ketiga, yaitu di Bandung. Jadi ngambil yang tadi Pak Bugar sudah infoin, kota besar yang lahir dari Jadar Recos. Baik, kali ini kami akan presentasi lagi untuk produk-produk yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya sharing knowledge-nya. Band agendanya seperti biasa, kita ngomongin lagi tentang journey-nya, kemudian produk-produk kami, kemudian proyek reference, serta bagaimana menghubungi kami. Dan nanti di akhir acara akan ada sesi Q&A. Tapi dari penitia akan buka sesi Q&A ini pada room chat ya. Baik, untuk yang kemarin belum ikut, jadi kami mau informasikan lagi bahwa Toa Pen itu berdiri kapan sih? Kami berdiri dari tahun 1964. Mister Praca Kangkara Fakun sebagai founder-nya. Beliau saat ini juga masih menjadi CEO di Thailand. Kemudian pada tahun 1977, kami mulai melakukan inovasi dengan green technology. Dan tahun 2001, kami sudah mempunyai namanya mesin tinting. Kami sebutnya Toa Color World. Ini biasa mungkin teman-teman di sini melihat di toko-toko ataupun di modern outlet. Kemudian sekarang masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia, kita masuk di tahun 2011, Bapak-Ibu. Jadi tahun 2011, kami semuanya masih di-import produknya. Dan tahun 2018, kami mempunyai pabrik. Lokasinya ada di Tiga Raksa, Tanggerang, Banten. Nah, ini sekilas sedikit informasi tentang Toa Pen. Jadi saat ini Toa Pen itu, saya nyebutnya Toa Pen aja ya. Nggak usah Tio Pen, biar gampang. Toa Pen itu menjadi nomor 1 market leader di Taiwan. Kemudian kami juga sudah mempunyai market share 48,9% around segitu di Thailand. Dan saat ini kami mempunyai pabrik di tujuh negara yang tersebar di kawasan Asia. Kemudian kami ekspor ke tiga negara, Singapura, Filipina, dan Brunei. Kemudian kami juga sudah menguasai market share di AEC. AEC itu ASEAN Economic Community sebesar 13%. Nah, ini penampakan dari pabrik kami yang ada di Tiga Raksa dengan luas area sekitar 60 ribu sqm, 6 hektare. Dan kapasitas produksinya saat ini sudah mencapai lebih dari 2 juta liter per shift per month. Kami juga mengusung yang namanya Green Ovation yang punya sqm lagi Clean, Green, dan Safe. Clean itu artinya apa? Artinya kami sudah tidak, produk-produknya sudah tidak menggunakan heavy metal, lead, dan mercury. Kemudian Green-nya kami memiliki high standard dari safety dan purity-nya. Kata Safe itu energy efficiency. Ini ada sebagian kecil sih sebenarnya. Produk-produk dari TOE dan fitur-fiturnya. Kalau teman-teman di sini lihat, jadi ada fitur-fitur yang kami punya. Salah satunya ada 15 tahun, 15 tahun durability, terus hidroblok power, heat deflection, kemudian ada sertifikat ataupun green label dari Singapura, Thailand, dan beberapa lainnya yang tidak bisa kami sebutkan saat ini satu persatu. Secara umum, TOE-Pen itu dibagi menjadi 4 segmen. Jadi decorative paint, construction chemical, heavy duty coating, dan architectural paint. Jadi kemarin di Jatim dan Jateng kita sudah bahas tentang architectural paint dan heavy duty coating. Maka pada saat ini kita bahas bagian dari decorative paint dan construction chemical. Oke, kita masuk ke produknya. Pernah lihat tembok seperti ini, Bapak-Ibu? Ini biasanya kita kemuni. Kalau misalnya pada saat tembok-tembok yang masih basah atau buru-buru pengen dicat, sementara kadar airnya masih tinggi, kemudian dipaksain. Nah, akhirnya keluar seperti ini. Ada kayak bubbling, gelembung-gelembung. Padahal isinya di situ air semua kalau kita pecahin. Kemudian ada gambar batu alam yang berlumut. Nah, karena di Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya, biasanya humid-nya itu agak lebih tinggi ya dibanding daerah-daerah lain. Jadi mungkin saat ini kami akan bahas tentang bagaimana cara menjaga supaya tembok atau properti dengan kadar kelembaban tinggi, tetap bisa diaplikasikan dan hasilnya baik. Kemudian yang terakhir, bocor. Nah, karena kadar intensitas hujan yang ada di daerah Bandung juga mungkin lagi tinggi, atau di tempat lain juga, kita juga akan bahas tentang waterproofing. Nah, problem-problem ini kami punya solusinya. Kita lihat mulai dari yang saat ini akan kita bahas. Untuk sisi tembok, kami punya yang namanya primer dan exterior. Primernya apa? Primernya itu extra-wide primer, kemudian exteriornya kita pakai super shield, kemudian untuk bagian dark, kami punya yang namanya roof shield, dan untuk batu alamnya water repellent namanya. Oke, kita masuk ke extra-wide. Pada umumnya, tembok itu harus diaplikasikan pada saat kadar airnya 16-18%. Nah, extra-wide mampu diaplikasikan pada saat tembok itu masih kadar airnya 70%, yang mana masih basah lah istilahnya. Nah, kemudian dari yang tembok basah itu, airnya ke mana? Airnya keluar lewat yang namanya teknologi breathable film. Extra-wide ini mempunyai namanya breathable film, yaitu lapisan berpori, di mana air-air yang ada di dalam sisi tembok ini akan keluar melalui tembok lapisan berpori tersebut, sehingga akan menurunkan kadar air yang ada di dalam tembok. Nah, inilah fungsinya dari extra-wide primer. Jadi, teman-teman di sini nggak usah takut jika ada proyek yang enggak waktunya mepet, atau biasanya dibangun-bangunan heritage, butuh lapisan cat yang bernafas, kami punya yang namanya extra-wide primer. Kemudian untuk top coat-nya, kami punya yang namanya super shield. Super shield dengan daya tahan sampai 15 tahun, dengan ultra-premium akrilik teknologi, dia mampu untuk memantulkan panas. Jadi, selain memantulkan panas, kami juga punya yang namanya safe cleaning teknologi. Oke, kami ada simulasinya. Jadi, anggap saja di bawah ini merupakan dinding, substrate. Jadi, pada umumnya itu setiap cat itu ada molekul-molekul yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk brand lain biasanya, itu molekul-molekulnya itu mempunyai size yang tidak sama, dan barisannya itu tidak rata, tidak rapi. Sehingga tembok itu mempunyai celah. Nah, nantinya si panas atau UV itu akan masuk, akan penetrate ke dalam tembok, sehingga suhu di dalamnya, suhu di dalam ruangannya akan lebih panas. Tapi, kalau super shield, kami punya molekul yang size-nya itu sama, dan barisannya itu rapi. Jadi, dia kayak membentuk barrier, sehingga begitu ada UV atau panas, itu akan terpantul kembali. Nah, inilah fungsinya dari lapisan T-Pure, yaitu tiga layer dari titanium. Bagaimana untuk safe cleaning-nya? Safe cleaning-nya juga sama. Jadi, kalau kita lihat di sini, noda kotoran atau noda air akan menempel di tembok, tapi kalau untuk yang super shield, dia akan terhapus dengan sendirinya. Nah, inilah yang membedakan super shield dengan produk-produk lainnya. Kemudian untuk kebocoran. Kebocoran kami punya namanya waterproofing. Waterproofing yang kita sering lihat saat ini kan berupa membran. Nah, kami punya roof shield itu namanya acrylic waterproofing. Dia punya durability sampai 5 tahun, dan elongation-nya sampai 500%. Jadi, dia bisa melar istilahnya sampai 5 kali dari original size-nya. Bagaimana aplikasinya? Nah, syrupsi ini bisa berfungsi sebagai primer dan top coat. Kalau mau langsung dipakai menjadi primer, teman-teman di sini cukup mencampurnya dengan air bersih, dengan rasio 3 banding 1. Atau campurin aja sekitar 30%. Kemudian untuk top coat-nya tinggal aplikasikan 2 lapis lagi tanpa ada campuran airnya. Jadi, akik waterproofing ini, roof shield ini cocok untuk waterproofing, untuk didek dan proof. Terlihatnya jadi rumahnya terlindungi. Paket payung gede. Oke, untuk batu yang berlumut. Nah, kami juga punya solusinya. Itu kami punya yang namanya water repellent. Water repellent ini merupakan liquid yang mampu memprotek batu alam, batu alam yang ada baik di interior maupun eksterior. Nah, dia aplikasinya cukup dioleskan saja. Kemudian dia proteksinya masuk, penetrate ke dalam batu alamnya. Jadi, water repellent ini tidak akan menimbulkan perbedaan warna, perubahan permukaan. Jadi, dia finishingnya natural. Kalau kita lihat di sebelah kanan, itu kayak air di daun talas. Sebagai air di daun talas. Jadi, airnya itu tidak akan masuk, tidak akan penetrasi ke dalam batu alam, sehingga jamur atau penelumut tidak bisa berkembang di batu tersebut. Aplikasinya di mana? Aplikasinya bisa di interior. Nah, kayak gini-gini ya. Bisa di aplikasinya, dilapisin. Jadi, tidak kelihatan kayak gloss, tidak akan menimbulkan lapisan lagi. Kemudian untuk eksterior juga bisa. Bahkan kami bisa diaplikasikan water repellent-nya di pool deck. Pool deck yang terbuat dari batu ya. Kalau kayu, belum. Bukan ini produknya. Nah, ini contoh project reference. Project reference yang ada di Bandung. Sudah kita ngomongin di Jawa Barat, kita ngambil yang di Bandung. Sudah pada tahu ya, ini landmark resident. Kami aplikasikan di atas roof deck-nya, menggunakan 201. Dan dindingnya ada beberapa bagian kami repainting dengan menggunakan super silk. ada orang istana. Nah, tidak ada orang istana grup di sini. Kemudian di Sunbe Farma pun kami sudah melakukan aplikasi. Jadi, beberapa pabrik gudangnya Sunbe Farma yang ada di Cimareme, Baros, atau Cimahi, itu sudah di repainting menggunakan TOE. Untuk cat dindingnya, kami menggunakan anus shield, bukan yang super silk. Jadi, adiknya sih super silk. Untuk floor-nya, kami menggunakan penetrating sealer dan floor guard 1000 SL. Itu kita sudah dengar kemarin pas di Jateng. Kemudian untuk yang roof deck-nya, pakai yang roof shield, dengan dia tambahin primer sebagai double protection. kemudian untuk proyek-proyek reference lainnya, ada yang internasional di Bayok Sky Hotel Tower, Suwarnabung International Airport, kemudian ada di istanahnya si Raja Bangkok, kemudian ada lagi di Nafapak BSD, kami juga sudah aplikasi. Ini ada di daerah Tanggerang. Kemudian ada lagi di Kebayoran Icon untuk high-rise-nya, serta ada uang residen juga untuk KRS building-nya. Jadi, ini beberapa proyek reference kami. Tidak kami sebutkan satu-satu, semuanya. Karena tidak cukup nanti waktunya. Dan ini tim spesifier kami. Teman-teman, jika butuh informasi lebih lanjut, kami bertiga. Ada Sarah dan Abigail. Dan saya sebagai ketua suku. Ketua sukunya. Teman-teman juga bisa lanjut ke contact us. Kami saat ini ada di Apel Tower. Dan web kami ada di www.toagroup.co.id. Serta social media ada di attoapinindonesia dan atspektoapi. Spektoapi itu spesifier toapinindonesia. Yang manage itu kami bertiga. Dan di toapin ada lagi yang manage marketing. Teman-teman juga bisa reach kami di email Vicky Sarah Abigail at www.google.com. Kemudian kami punya namanya software, IdeaColor. Itu sebagai visualizer. Kalau kita ingin tahu kombinasi warnanya itu seperti apa sih sebelum dicat, itu bisa diunduh di platform iOS dan Android. Kemudian kami juga ada e-catalog di katalog Pro dan Archify. Teman-teman bisa lihat, pasti banyak yang dipakai. Tinggal buka, search nama TOE PIN. Di situ kami ada brosur, sertifikat, dan lain-lain. Baik, itu saja yang pada malam hari ini bisa kami share ke teman-teman mengenai produk TOE yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan atau kita bisa diskusi, mau enggak ditanyakan ke kami. Kayaknya sudah banyak rumchatnya. Silakan, Mbak Puspa, atau siapa? Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaannya. Saya bacakan saja ya. Boleh. Ini dari Bapak Yogi Duimas. Apakah ada spesifikasi chat khusus yang dapat diaplikasikan pada bidang ruang untuk bangunan cagar budaya, mengingat terkadang kondisi fisik asli lembab dari campuran material kapur? Terima kasih. Oke, thank you. Saya jawab satu persatu aja ya? Satu persatu ya. Oke. Pak Yogi, baik, tadi juga sudah sempat sekilas saya ngomong mengenai untuk bangunan yang cagar budaya atau yang heritage, itu kan karena kondisi banyak yang lembab. Jadi kami biasanya menyarankan untuk menggunakan produk yang punya breathable film. Jadi bernafas. Karena tadi air-air yang ada di dalam tembok, yang ada di dalam linding, itu biasanya masih tinggi. Masih tinggi. Sehingga si tembok butuh treatment khusus untuk mengeluarkan air atau tetap menjaga kestabilan kadar air moisture yang ada di dalam tembok itu. Makanya tadi kami menyarankan menggunakan extra weight primer. Kemudian untuk top coat-nya nanti bisa diaplikasikan untuk yang super shield atau untuk dalam, nanti kami punya namanya Duraclean atau NanoClean. Maaf ini Pak Eri, mau siapa ya? Oke, itu aja sih. Dari saya Pak Yogi. Menjawab nggak Pak Yogi? Iya, Pak Vicky. Kalau akrilik aman nggak ya Pak Vicky? Biasanya aman Pak. Jadi untuk cat dinding, normally semuanya berbahan dasar akrilik Pak. Kalau boleh saya jelasin lagi di sini. Tapi takut waktu ini nggak cukup Pak. Kita sebutin yang general aja. Secara generic ada alkit, akrilik, epoxy, PU. Nah yang biasa water-based untuk wall paint itu yang akrilik Pak. Alkit, yang thinner. Sedangkan epoxy dan PU itu untuk yang heavy duty ataupun yang protective coating. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Vicky. Sama-sama Pak Yogi. Masih ada waktu, Mbak Puspa? Ada, ada. Coba satu lagi. Ini ada dari Bapak Felix Andrian. Malam Pak, apakah produk roof seal dapat diaplikasikan untuk pelapis kolam ikan? Kalau bisa, apakah ada bahan yang membahayakan untuk ikannya? Oke. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau untuk pelapis kolam ikan, sebenarnya saya bilang sih bisa-bisa aja Pak. Karena kami juga pernah ngetes di salah satu customer kami. Itu dia memakai kolam, buat kolam ikan. Dan itu aman untuk ikan-ikannya Pak. Sampai saat ini aman Pak, masih pada hidup. Jadi Bapak, kalau misalnya memang mau, boleh diaplikasikan. Tapi saya takutnya gini Pak, kami sebenarnya punya yang lebih tinggi lagi dibanding yang roof seal tadi. tapi nanti kalau misalnya memang boleh, kita boleh ngobrol sambil di DM atau di WA mengenai hal yang lebih detail lagi Pak. Tapi intinya boleh dan bisa. itu sih Mbak Puspa. Sebenarnya ini tuh masih ada beberapa pertanyaan, cuma karena keterbatasan waktu, mungkin bisa dibantu Pak Vicky untuk dibalas di kolam chat mungkin ya Pak? Oh, boleh. Jadi ya, buat teman-teman yang masih belum dibalas, belum dijawab, nanti kami akan balas via chat aja. Atau boleh tadi menghubungi nomor saya atau teman-teman di spesifikasi yang lainnya. Udah habis waktunya ya, Mbak Puspa ya. Betul. Baik, terima kasih semuanya untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Untuk Kang Dugar, Kang Deni yang tadi ngomong. Terima kasih sudah diberi kesempatan toapin kerjasama. Semoga kita lancar untuk Kini Jakarta dan Banten berikutnya. Saya kembalikan. Salam, Kang Vicky. Terima kasih, Pak. Sehat-hat, Kang Dini. Ya, akhirnya kita telah tiba di acara inti malam hari ini dan akan kami perkenalkan moderator kita sesi webinar ini, yaitu Bapak Aji Bimarsono, STMSC. Dan berikut sekilas mengandai moderator kita kali ini, Bapak Aji Bimarsono ini merupakan lulusan Sarjana Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, lalu melanjutkan masternya di Universitas Kaurue, Jerman. Saat ini Bapak Aji Bimarsono ini bekerja di KFA Studio dan juga tergabung di beberapa organisasi, yaitu sebagai Ketua Pak Guyuban Pelestarian Budaya Bandung atau Bandung Heritage, dan juga sebagai pengurus IAI Jawa Barat di bidang Badan Pelestarian Arsitektur. Untuk selanjutnya, kami serahkan acara ini kepada Bapak Aji Bimarsono sebagai moderator. Silakan, Bapak Aji. Oke, terima kasih, Mbak Puspa. Selamat malam, Ibu, Bapak, hadirin sekalian. Senang sekali ya, kita ternyata cukup banyak yang ikut serta dalam acara hari ini. Jadi, sekarang kita akan masuk ke acara inti dari acara malam ini, yaitu adalah pemaparan materi oleh narasumber, dan setelah itu kita akan diskusi bersama-sama dalam tema besar menuju titik 0, napaktilas perkembangan arsitektur dan kota di sepanjang jalan raya POS. The Grote Postweg Anya Panarukan. Nah, jadi, dalam kesempatan rangkaian webinar ini, kita ingin sekali mendalami ya, sebetulnya, seperti apa sih keterkaitan antara pembangunan jalan raya POS dengan berkembangnya arsitektur dan kota-kota di sepanjang jalan ini? Apakah jalan raya POS menjadi faktor yang sangat berpengaruh berhadap berkembangnya kota-kota di sepanjang jalan ini? Itulah pertanyaan yang ingin kita bahas sebetulnya di dalam rangkaian webinar, dan juga nanti setelah rangkaian ini, insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian kolaboratif ya, antara kelima IAI provinsi yang dilewati oleh jalan raya POS. Nah, setelah di dua seri sebelumnya, kita mendengarkan pertama dari seri pertama di Jatim yang mengangkat tentang anomali panarukan ya, jadi di mana kita sama-sama mendiskusikan waktu itu panarukan sebuah kota di ujung jalan raya POS yang seharusnya menjadi kutub yang penting ya di ujung timur dari jalan ini dan seharusnya berkembang, tapi pada kenyataannya saat ini menjadi kurang berkembang dan sekarang ini menjadi kota kecamatan ya, jadi maksudnya levelnya jadi turun, kira-kira seperti itu, dan kita sudah mendengarkan sama-sama ya, mungkin waktu itu yang ikut bagaimana sebetulnya apa istilahnya mungkin yang menjadi sebab atau mendugaan sebab kenapa panarukan sekarang kurang terdengar lah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di seri kedua di Jawa Tengah, kita juga sama-sama sudah mengikuti bagaimana perkembangan industri gula ya di pantai utara, di pantura Jawa Tengah, bagaimana itu bermunculan tidak lama setelah jalan raya POS dibangun ya, kira-kira satu atau dua dekade setelahnya. Dan ini mungkin ada satu juga pengaruh atau sebab akibat dari pembangunan jalan raya POS adalah perkembangnya ekonomi dari satu wilayah atau kawasan. Nah, dalam seri yang ketiga ini, kita di Jawa Barat mengangkat tema Bandung, kota besar yang lahir dari jalan raya POS. Di sini kita ingin mendiskusikan sebetulnya Bandung sebagai kota yang bisa dikatakan sebagai kota yang muda, yang baru, yang baru muncul akibat pembangunan jalan raya POS, tapi pada saat ini, sekarang menjadi satu kota yang penting, salah satu kota terbesar di Indonesia, yang kira-kira nomor lima ya. Dan ini perkembangan yang melampaui sebetulnya banyak kota yang ada di Jawa Barat ya, kira-kira seperti itu. Sehingga pertanyaan yang ingin kita diskusikan pada malam ini adalah, sebetulnya sejauh apa perkembangan atau peran dari jalan raya POS terhadap perkembangan kota Bandung? Jadi, apakah selain karena letaknya Bandung yang ada di pinggir jalan raya POS, ada faktor-faktor lain yang menunjang perkembangan pesat di kota Bandung? Nah, ini mungkin menarik, nanti bisa kita dengarkan paparan-paparannya dari para narasumber yang kita senang sekali sudah berkenan hadir di malam ini, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Ing, Insinyur Himasarihanan MAE, atau yang kita biasa panggil dengan Bu Himak. Ya, Bu Himak, selamat malam, Bu Himak. Selamat malam. Terima kasih ya atas kehadirannya dan kesetiaannya untuk menjadi narasumber malam ini. Ya, sama-sama. Ya, senang sekali. Yang kedua adalah ada Bapak Dr. Miftahul Falah M. Bum, atau biasanya kita panggil Pak Miftah ya. Pak Miftah, selamat malam. Selamat malam. Lujung tepang, Pro. Lujung tepang. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Miftah sudah pernah bulan lalu ya, jadi narasumber kita, narasumber tunggal waktu itu. Senang sekali malam ini juga bersedia. Jadi malam ini kita ada dua narasumber yang saya kira jadi menarik nanti untuk melihatnya dari dua perspektif ya. Bu Himak dari perspektif arsitektur, Pak Miftah dari perspektif sejarah, walaupun Pak Miftah banyak mendalami mengenai sejarah kota ya, dan morfologi ya, jadi menarik sekali. Nah, jadi nanti setelah ini Bu Himak dan Pak Miftah akan menyampaikan paparan selama kira-kira masing-masing 30 menit, lalu nanti akan dilanjutkan dengan tanya-jawab dan diskusi. Saya kira waktu kita cukup longgar ya, jadi kita nanti bisa diskusi, mungkin bisa sampai sejam, karena targetnya mungkin jam 10 kurang lah. Kita selesai, sehingga nanti bisa selesai jam 10 acaranya. Nah, pertanyaan nanti mungkin disampaikan di chatbox aja ya, nanti biar lebih mudah ya, daripada nanti bicara langsung, kecuali nanti kalau memang rasanya lebih baik disampaikan langsung oleh penanya. Nah, dua pertanyaan terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, dari ini, mitra kita, dari TOE Paint, Pak Vicky ya, terima kasih atas dukungannya atas acara ini. Jadi, ya ini ya, pertanyaannya yang bagus-bagus ya, nanti dikili soalnya yang paling bagus. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai paparan, tapi sebelum memulai, saya akan bacakan dulu nih, CV dari kedua narasumber kita malam ini. Oke, saya baca dulu yang Bu Hima ya, Bu Hima, jadi Bu Hima, Profesor Dr. Insinyur, eh Dr. Ing, Insinyur Himasarihanan MAE, beliau adalah guru besar dari program studi arsitektur, sekolah arsitektur, perencanaan dan pengembangan kebijakan di Institut Teknologi Bandung. Di arsitektur, kelompok kealian beliau adalah di sejarah teori dan kritik. pendidikan Bu Hima, sarjana di Institut Teknologi Bandung tahun 80, 1980 maksudnya, kemudian magister di Katolik ke Universitet Leuven, Belgia 1987, dan kemudian doktor di Universitet Kassel di Jerman tahun 1996. Bidang minat penelitian di arsitektur vernacular, kemudian juga kajian perkotaan, kreatif industris, dan heritage turism. Nah, fokus penelitian, saya kira yang dari Bu Hima ini yang menarik sekali adalah mengenai perilaku budaya, saya kira placemaking ya, yang sangat banyak diangkat oleh Bu Hima. Jadi, interaksi manusia dengan tempatnya, ruang, transformasi ruang dan budaya, baik pada kasus arsitektur tradisional ya, jadi saya kira Bu Hima banyak penulis mengenai Batak Toba, kemudian Bali, tapi juga mengenai kasus-kasus kawasan perkotaan seperti Bandung, Jogja, dan Malang. Banyak sekali, ininya, tulisan dari Bu Hima, mungkin tidak akan disampaikan satu-satu, tapi yang paling penting adalah malam ini Bu Hima akan memaparkan dengan judul Merajut Tempat di Jalan Raya Pos. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Hima, kemudian saya sampaikan dulu Pak Miftah ya, biar nanti sekaligus kalau presentasinya. Pak Miftah jadi dokter, Miftahul Falah, M.Hum, beliau adalah pengajar dan peneliti di program studi sejarah Fakultas Imo Budaya Universitas Pajajaran Bandung dengan bidang kepakaran di sejarah kota. Jadi pendidikan beliau Sarjana Sastra Universitas Pajajaran tahun 1996, kemudian Magister Humaniora di Universitas Pajajaran tahun 2009 dan Doktor di Universitas Pajajaran tahun 2018. Bidang minat penelitian sejarah kota, kemorfologi kota, ini jadi sikobusnya menarik sekali ya, dari bidang sejarah mendalami mengenai morfologi kota, jadi sangat arsitektural ya. Kemudian fokus penelitian saya kira banyak di sejarah perkembangan wilayah, aja aspek spesial dan non-spesial, di kajiannya di sekitar area Priangan, jadi Bandung dan sekitarnya, Tasik, Majalengka, dan kota-kota di Priangan Timur. Jadi kalau lihat dari beberapa jurnalnya, saya kira ada bicara mengenai morfologi kota-kota di Priangan Timur ya, abad 20-21, kemudian ini yang baru juga kalau saya menarik adalah reorganization of region and traditional political structure in Priangan after the fall of the Sunda Kingdom ya, jadi saya pikir sangat kental membicarakan mengenai spesial. Jadi saya kira mungkin Bu Himan ini menarik ya, mendengar kita dari Pak Miftah ini, dari pandangan sejarawan, hal yang terkait dengan apa yang kita biasa bahas di dunia arsitektur dan perencanaan. Baik-baik, saya kira untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan segera persilahkan gilitan pertama, oh sorry, saya lupa, tadi Pak Miftah judulnya, jadi malam ini akan membawakan paparan dengan judul dari Nehorei Bandung menjadi stasimente ya, gitu, jadi kira-kira perkembangan kota Bandung seperti apa. Oke, baik, untuk membersingkat waktu, jadi saya akan segera persilahkan kepada Bu Himan sebagai giliran pertama ya, untuk menyampaikan paparannya. Menggak, Bu Himan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Aji, jadi pertama kali saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi, begitu ya, karena saya ikut gembira, begitu, bahwa IAI juga mempersoalkan atau mengangkat itu tema yang berkaitan dengan kesejarahan, itu di dalam acaranya ya. Saya kira ini bagus sekali dan memberikan semangat kepada kami, begitu ya, jadi banyak juga, begitu ya, orang-orang yang peduli tentang nilai-nilai kesejarahan, begitu. Jadi saya kira saya apresiasi dan kemudian sangat bergembira, begitu bisa ada kesempatan untuk sharing di sini, sehingga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IAI untuk memberikan kesempatan mengangkat, begitu ya, tema kesejarahan di dalam pertemuan IAI. Ya, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. jadi tema hari ini saya ingin membahas apa yang terjadi di Jalan Raya Pos, begitu ya. Jadi saya mulai bahwa pada awalnya itu kita lihat bahwa atau kita tahu bahwa Jalan Raya Pos ini dibuat untuk kepentingan jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota di Jawa, begitu ya. jadi jelas pada awalnya ini tujuannya adalah persifat utilitarian, jadi sangat infrastruktur, jadi sangat teknis, tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain demi kepentingan kelancaran sirkulasi dan transportasi perangkali di antara kota, bahkan ini awalnya adalah kepentingan militer, begitu. Nah di sini kalau kita lihat ada beberapa petak lama, begitu ya, jadi di atas itu kita lihat bahwa ya, jadi jalan Frute Postway ini ya benar-benar melintasi satu area, begitu, yang kemudian nanti kita lihat bahwa perkembangannya kalau dilihat petak di sebelah kiri, bagaimana perkembangannya itu kota Bandung selanjutnya itu merambah begitu ke utara dan ke selatan, begitu ya, dari terhadap jalan raya pos ini tadi. Sehingga posisinya itu sekarang seolah-olah dia menjadi membelah, begitu ya, membelah ada bagian yang di atas jalan raya pos bersamaan dengan rel kereta api yang kita tahu itu juga membelah area kotaknya begitu menjadi bagian utara dengan bagian selatan, dengan segala ceritanya siapa yang diutamakan untuk tinggal di utara dan siapa diutamakan untuk tinggal di selatan, gitu ya. Tapi kan dari secara fisik ini terlihat bahwa jalan ini mau gak mau jadi membelah kotak gitu ya. Jadi bisa dia membelah atau bisa menjadi posisi yang sangat strategis karena kurang lebih dia berada di tengah-tengah kotak. Nah, kalau dilihat dari sebelumnya atau dari peta alaminya, kita tahu bahwa Bandung itu berada di cekungan, di cekungan apa, daerah cekungan yang dikelilingi oleh banyak bukit-bukit atau pegunungan, sehingga sebenarnya tidak berbeda dengan kota-kota pesisir, yang barangkali banyak orang-orang dari luar, apakah itu disebutnya imigran atau pendatang, itu datangnya sebenarnya lewat jalan laut, sedangkan Bandung kan tidak punya sarana untuk orang datang masuk kotanya atau masuk wilayahnya, sehingga mau tidak mau jalan ini lalu menjadi strategis, jadi jalan darat inilah yang membuka peluang untuk orang datang dan barangkali kemudian bermukim di Bandung. Jadi dia menjadi satu-satunya akses bagi tumbuhnya kota atau berkembangnya kota. Berbeda dengan kota pesisir, lalu sepanjang pantai itu kemudian nanti akan dipenuhi oleh pendatang atau kemudian dibuka diolah untuk berbagai kesempatan. Jadi di sini untuk menunjukkan bahwa jalan garat itu menjadi sangat strategis untuk kota Bandung. Jadi apa yang saya lakukan di sini adalah mengelakukan kajian tipomorfologi terhadap jalan raya pos Bandung. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang terjadi di sepanjang jalan ini dan jalan ini termasuk yang cukup panjang seingat saya sekitar 4 km lebih. Jadi itu yang juga menjadikan istimewa apa yang terjadi sepanjang satu ruang kotak sepanjang 4 km ini. Nah ternyata kalau dari kajian tipomorfologinya ini menunjukkan bahwa si jalan ini membuat tadi keterbukaan terhadap pengaruh budaya luar dan membuat keterbukaan terhadap hal-hal yang baru. Jadi banyak hal-hal yang kemudian dibangun atau dibuat itu untuk pertama kalinya tentu di sepanjang jalan ini karena satu-satunya akses di mana kegiatan bermukiman kegiatan berusaha dan sebagainya itu dibuka karena adanya akses jalan ini. dengan demikian budaya-budaya baru itu juga munculnya di sepanjang jalan ini atau ada hal-hal baru ada fungsi-fungsi baru itu juga terjadinya lalu pada awalnya itu semua di ujung jalan ini. Hal kedua yang barangkali juga menarik menjadi perhatian kita adalah bagaimana mobilitas jadi jalan transportasi atau pergerakan orang pergerakan barang itu lalu sekarang berfungsi sebagai suatu sumber daya atau menjadi referensi yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Jadi kalau biasanya bermukim itu karena ada lahan pertanian atau sumber dayanya itu adalah tanah yang ada di sekelilingnya jadi sumber daya alam itu yang sebagai modal atau sebagai titik awal mengapa orang bermukim kemudian mengumpulkan hasil pertaniannya terjadi barter dan sebagainya sehingga muncul fasilitas-fasilitas nah di sini yang dengan adanya jalan raya pos ini membuat satu hal baru satu pendekatan baru dimana yang menjadi sumber untuk berkembangnya kota itu adalah mobilitas itu tadi jadi jalur transportasi yang merupakan sumber dayanya atau menjadi referensinya jadi nanti kalau kita lihat bagaimana sepanjang jalan itu kita akan mengalami banyak hal yang berbeda di dalam skala dan dimensi yang berbeda padahal itu satu jalur yang sama begitu ya nah bagaimana pertumbuhan budaya perkotaan itu kemudian berkembang dengan adanya jalan raya pos ini tadi ya jadi kalau barangkali untuk kami yang berkaitan dengan arsitektur berkaitan dengan perancangan kota itu tentu melihat bagaimana dinamika dari sebuah kawasan atau sebuah sebuah area itu kemudian berkembang dan menghasilkan suatu bentukan gitu ya suatu permukiman suatu objek begitu suatu sosok begitu yang kemudian nanti akan mempengaruhi kita ya kalau kita lihat profil yang ada di sepanjang jalur jalan raya pos ini kalau kita lihat ini dari kita melihatnya menghadap ke alun-alun jadi ada sebelah Bandung Timur itu berada di sisi kiri dan Bandung Barat itu ada di sebelah kanan nah dari profil atau dari skyline yang ada di sepanjang jalan raya pos ini menunjukkan bahwa ini terjadi sesuatu yang luar biasa barangkali di jalan ini dimana kita lihat bahwa jalan yang panjang itu ternyata lalu kemudian apa menjadi terpotong-potong atau punya ekspresi yang berbeda-beda yang membentuk melalui segmentasi jalan itu tadi jadi segmen-segmen jalan itu membangun cerita bagaimana kota Bandung itu barangkali tumbuh dan berkembang nah satu hal yang juga barangkali penting untuk kita sadari bahwa bagaimana sih sebuah kota itu tumbuh dan berkembang itu terjadi karena proses pembangunan atau pembentukan yang disebut sebagai teritori jadi teritorialitas itu kemudian dibentuk atau dibangun sepanjang jalan raya pos sehingga disitulah mulai terbentuk adanya tempat-tempat yang berbeda di area yang panjangnya lebih dari 4 km ini jadi di dalam jalan raya pos yang sifatnya sebenarnya utilitarian fungsinya hanya mengalirkan traffic lalu lintas itu sebenarnya akan kita alami sebagai tempat-tempat yang sangat berbeda dari ujung satu sampai ujung yang lain gitu ya jadi teritori-teritori itu kita akan merasakan gitu ya ada teritorial yang berbeda pada saat kita berada di sisi barat pada saat kita berada di tengah-tengah atau di yang sekarang kemudian disebut sebagai pusat kota itu kita sangat merasakan bahwa itu adalah teritorial yang sangat berbeda kita berada di wilayah yang berbeda begitu ya atau tidak sama antara satu kawasan dengan kawasan yang lain dan hal lain yang berangkali juga menarik dari jalan raya pos di Bandung ini adalah bagaimana si bentukan atau profil yang terjadi di jalan raya pos ini sebenarnya terjadi karena adanya keterlibatan dari masyarakat atau komunitas yang pada saat itu berada di kota Bandung ataupun kemudian yang menempati kota Bandung ya jadi bagaimana kota itu kemudian bisa tumbuh karena ada partisipasi dari masyarakat atau komunitas ada keperdulian atau ada perhatian begitu ya dari para komunitas itu untuk menghasilkan satu tampilan atau suatu satu wajah kota berangkali yang representatif kemudian menarik atau sesuai dengan dengan semangat mereka atau bisa mengekspresikan apa disini dalam hal ini sebenarnya adalah identitas gitu ya nah jalan raya pos ini lalu menunjukkan itu ya jadi bahwa kota itu tidak walaupun ini dibangun oleh dendus atau kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda begitu tetapi sebenarnya seluruh jalan raya pos ini menunjukkan bahwa tidak semudah itu Hindia Belanda bisa menampilkan wajahnya begitu di kota Bandung gitu ya karena masing-masing komunitas masing-masing masyarakat juga punya kepentingan punya interes untuk menampilkan dirinya itu adalah butir yang ketiga sedangkan butir yang keempat dengan adanya jalan raya pos ini kita lalu mulai mengenal perancangan kota di dalam hal ini yang berkaitan dengan street scheme jadi bagaimana kota itu dirancang dengan kita menata tampilan dari jalan itu tadi jadi ruang jalan itu kemudian didesain ruang jalan itu menjadi apa ruang yang kemudian apa diperhatikan dilihat dan menjadi arena begitu bagaimana setiap orang lalu ingin menampilkan dirinya di sepanjang jalan itu tadi jadi melalui jalan raya pos ini kita lalu mengenal adanya street escape di dalam sebuah kawasan permukiman dengan adanya jalan raya pos ini lalu kita dapat melihat begitu bagaimana sebuah tempat di dalam pembangunan kota Bandung itu sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi itu dari pertemuan dari berbagai kepentingan jadi di jalan raya pos ini kita bisa memahami begitu bahwa perancangan kota tadi itu harus memenuhi atau mengakomodasi begitu kebutuhan dari kekuasaan pemerintah dan di sini nanti kita akan lihat satu persatu segmen mana itu yang lalu dipakai untuk memamerkan begitu kekuasaan pemerintah dan kemudian tentang kebutuhan perekonomian jadi ruang kota jalan sebagai ruang kota ini juga lalu menjadi arena begitu untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nilai ekonomi kepentingan-kepentingan berjalannya perekonomian kota begitu lalu itu akan terlihatkan di dalam desain jalan raya pos ini dan juga kebutuhan ekspresi dari masyarakat dalam hal ini lalu kita bisa lihat bahwa bagaimana identitas dari kelompok etnik itu kemudian ditampilkan di sepanjang jalan ini jadi bahwa kota dalam hal yang lebih terbatas itu jalan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekspresi masyarakat itu kemudian mulai ditunjukkan di dalam desain jalan raya pos ini di samping kebutuhan fungsionalnya itu tadi jadi tetap jalan itu harus berfungsi untuk pergerakan orang dan barang jadi lalu lintasnya harus lancar dan sebagainya ruang ruang sirkulasi itu harus tetap memenuhi jadi dia tetap juga harus menjalankan kebutuhan fungsionalnya dan yang terakhir juga bagaimana wajah kota penampilan kota itu juga kemudian dibawakan oleh jalan raya ini tadi jadi image dari atau citra dari kota itu juga lalu kemudian diperhitungkan nah sehingga kita lihat disini bahwa jalan raya pos itu lalu kemudian menjadi tidak sederhana karena dia lalu menjadi arena bagaimana berbagai kepentingan itu dipertemukan bagaimana berbagai kepentingan itu diakomodasi termasuk bahwa kotanya tetap harus tampil hebat kotanya harus tampil keren jadi itu semua kemudian bisa ditemui di dalam jalan raya pos ini nah apa yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan itu tadi ternyata yang terjadi itu adalah merupakan kombinasi dari pendekatan yang hirarkis karena disini kita tahu bahwa kekuasaan pemerintah India Belanda itu tentunya mendominasi proses pembangunannya dan proses perencanaan dan perancangannya jadi ada puncak-puncak kekuasaan ada hubungan yang hirarkis antara pemangku kebijakan dengan kemudian pelaku-pelaku ataupun pengguna-pengguna ruang jalan itu tadi jadi disini terlihat bahwa ada pendekatan yang hirarkis tetapi juga ada pendekatan yang lateral atau yang sifatnya horizontal begitu ya atau jejaring jadi bahwa pemerintah itu lalu tidak bekerja sendiri jadi pemerintah lalu juga melibatkan berbagai anggota masyarakat berbagai komunitas itu untuk mengambil peran dan menjalankan perannya di dalam membangun kota jadi disini kita mulai berkenalan bahwa kota itu lalu kemudian memang selalu hasil kerjasama atau hasil tarik ulur bahkan kerjasamanya pasti tidak mudah dan tidak sederhana lalu pasti selalu hasil tarik ulur dari berbagai kepentingan melalui kekuasaan yang mendominasi maupun melalui kekuasaan yang tidak kasat mata yang jejaring itu seringkali tidak terlihat itu yang kemudian membentuk wajah dan bentuk kotaknya dan apa yang terjadi di jalan raya pos ini disitu juga akan terlihat bahwa jalan raya pos ini sebenarnya menghubungkan dari hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan jadi kalau di sini kita di tabel sebelah kiri itu kita punya data populasi kota Bandung pergerakannya mulai dari tahun 1906 sampai 1935 dimana jumlah populasi itu terlihat disini bahwa orang Eropa dari tahun 1906 sampai 1920 itu sangat melonjak luar biasa kalau penduduk pribuminya itu hanya menjadi dua kali lipat jadi penduduk Eropanya itu hampir lima kali lipat penduduk Cinanya itu hampir tiga kali lipat sehingga bisa dibayangkan bagaimana pertambahan penduduk yang sangat pesat itu kemudian menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak saling berhubungan apa yang dibutuhkan oleh warga Eropa dengan orang Cina dengan pribumi itu barangkali tidak berhubungan tetapi nanti pada saat dia tampil di jalan raya pos berbagai hal itu kemudian dihubungkan dan menjadi satu kesatuan yang kemudian sekarang kita kenal sebagai streetscape-nya dari jalan raya pos itu tadi sehingga kalau dilihat dari populasi yang menghuni kota saat itu dari tahun 1906 sampai tahun 1930 itu terjadi dinamika pertumbuhan penduduk sehingga bisa dibayangkan bagaimana persaingan tadi antara berbagai kepentingan masyarakat itu kemudian harus diwadahi atau harus mendapat tempat di jalan raya pos itu tadi jadi ini yang memberikan sebuah contoh bagaimana sebuah ruang kota yang sifatnya utilitarian sekarang harus menampung berbagai kepentingan dan harus menghubungkan berbagai kepentingan yang mungkin tidak berhubungan satu dengan yang lainnya nah dari sinilah lalu awal dari kota bandung yang sifatnya itu menjadi vibrant menjadi kreatif dan bahkan resilient itu kemudian dimulai dan kemudian mulai berjalan jadi jalan raya pos ini memberikan contoh bagi perkembangan selanjutnya bagaimana berbagai kepentingan berbagai populasi yang berbeda beda itu dia pasti akan saling terhubung dan dia pasti akan membangun kekuatan yang tarik menarik yang pengaruh mempengaruhi supaya kemudian menjadi sebuah bentukan kota yang kemudian sampai sekarang vibrancy dari awal kota bandung itu kita rasakan sampai sekarang jadi bagaimana peran komunitas di dalam pembangunan kota bandung itu tidak dapat disepelekan jadi ini sudah dicontohkan oleh jalan raya pos bagaimana vibrancy itulah yang sebenarnya menghidupkan vibrancy dari komunitasnya dari warga kotanya yang menghidupkan kota termasuk juga nanti barangkali kreativitas dari warga kota bandung itu sudah terasah atau sudah terlatih begitu sejak adanya pembangunan di sepanjang jalan raya pos itu tadi nah disini saya mencoba melihat begitu bagaimana segmentasi jalan itu terjadi untuk menciptakan tempat-tempat yang tadi ya yang punya kebutuhan yang berbeda-beda ya nah apa yang terjadi disini adalah proses tadi ya pembentukan teritori dan de-teritori yang terjadi di sepanjang jalan bagaimana proses teritorialitas itu terjadi ya tentunya itu mengikuti internal power kekuatan-kekuatan yang bekerja di tidak diantara warganya jadi yang paling jelas itu contohnya adalah daerah di sekitar alun-alun jadi di sekitar pusat kota itu di sekitar alun-alun kita lihat bagaimana perancangan kotaknya ya atau bagaimana pengelolaan jalan itu kemudian harus dilakukan kompromi begitu ya antara kebutuhan pemerintah India-Belanda dan keberadaan penguasa setempat yang kemudian membentuk suatu tatanan ruang yang kemudian menjadi sangat khas ya karena itu adalah pertemuan dari kepentingan maupun tradisi maupun gaya dari penguasa setempat disitu dengan maksud dari si pemerintah India-Belanda untuk menyelesaikan si jalur yang utilitarian itu tadi ya nah disamping juga pembentukan teritorial ini lalu juga membungkinkan daerah sekitar alun-alun itu membuka tadi potensi untuk membangun konektivitas itu tadi ya bagaimana negosiasi dan kompromi antara penguasa setempat dengan penguasa pemerintah India-Belanda menghasilkan suatu teritorial yang sangat khas dan sangat unik yang kemudian sekarang menjadi landmark dari kotanya jadi bagaimana sebuah landmark kota yang sekarang kita kita apa kita kagumi itu sebenarnya adalah hasil itu tadi ya kekuatan power relation begitu di antara pihak-pihak yang terlibat pada saat pembangunan jalan tersebut pada saat yang sama teritorialitas ini juga selalu diikuti atau dibarengi dengan deteritorialitas itu tadi jadi kalau kita ingin jalur itu adalah sesuatu yang lancar semuanya itu lurus secepatnya bisa mengalirkan lalu lintas selalu ada proses gangguan atau perubahan begitu teritorial itu dengan proses-proses yang terjadinya sangat organis dan sangat dinamis tergantung dengan kekuatan yang terjadi pada saat itu atau komunitas pelaku yang berkontribusi terhadap proses pembangunan itu sehingga di sepanjang jalan jalan raya pos ini kita bisa lihat bagaimana tidak pernah sama sepanjang jalan ini penyelesaian bangunannya walaupun diupayakan barangkali menghasilkan satu tampilan wajah kota yang image yang sangat kuat sangat mendukung jalur yang lurus tetapi selalu terjadi tarik-menarik proses teritori yang sudah didefinisikan kemudian nanti akan diganggu dirusak dihancurkan diubah sepanjang ini itu adalah proses yang akan terjadi dan yang kedua yang terjadi itu adalah menunjukkan proses interaktif atau resiprokal dari berbagai pihak jadi ada komunitas jadi kalau di sini ada komunitas Cina ada komunitas Eropa ada komunitas pribumi bagaimana berbagai komunitas sosial itu kemudian menghasilkan suatu proses yang membentuk wajah kota itu tadi bermasuk juga kaum profesional jadi arsitek perancang bangunan itu nanti bagaimana menempatkan bangunannya itu juga membentuk teritorial yang baru atau dia merusak teritorial yang sudah ada jadi peran profesional pun juga kemudian di sini terlihat bagaimana dia mempengaruhi sebuah wajah kota dan juga ini terjadi di dalam berbagai masa jadi pembangunannya itu bertahap tentunya sesuai dengan perkembangan ekonomi jadi kualitas bangunan kemudian dari gaya arsitekturnya itu lalu menunjukkan berbagai masa itu berlangsung di dalam membentuk streetscape dari jalan raya pos ini tadi nah di sini melalui jalan raya pos ini kita ditunjukkan bahwa rancang kota itu kemudian dipergunakan untuk membentuk teritori spasial dan juga teritori sosial jadi ada batas jalan jadi bagaimana sebuah segmen jalan itu kemudian dirubah ekspresinya atau dirubah suasananya dengan adanya batas-batas jalan itu tadi atau bagaimana ada keseragaman bangunan jadi ada bangunan yang dibuat sama dibuat seragam supaya terjadi suasana tempat itu yang menunjukkan identitas dari kelompok tertentu misalnya atau tipologi bangunan itu kemudian dipergunakan untuk membangun suasana yang lebih formal atau yang lebih representatif lalu tipologi bangunannya pun juga kemudian berbeda dan kemudian adanya ruang publik jadi kita lihat di daerah sekitar alun-alun tiba-tiba dibuat ada ruang publik ruang yang terbuka bagi siapapun tentu itu juga lalu ada suatu tempat yang kemudian punya karakter yang berbeda dan termasuk juga langgam arsitekturnya kemudian itu dipergunakan untuk membentuk suasana tempat itu tadi sehingga di sini kalau kita lihat misalnya ini kalau kita lihat skyline yang ada di sekitar segmen alun-alun yang ada di sekitar pusat kota di sini bagaimana kita merasakan bahwa tempat yang diciptakan jadi place yang terjadi begitu itu terjadi karena adanya otoritas dari penguasa lokal jadi karena keinginan untuk tidak menghapuskan eksistensinya dengan segala gaya arsitektur lokalnya tradisionalnya itu juga kemudian hadir di antara bangunan-bangunan yang bersifat kolonial dan kemudian juga dihadirkannya ruang publik jadi ada ruang terbuka yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan semua orang jadi tidak tidak dimanfaatkan untuk kepentingan usaha atau kepentingan keberadaan bangunan itu tentunya making place yang terjadi ini tentu karena ada peran dari penguasa lokal itu tadi ya adanya otoritas jadi dia dihormati disegani atau diperhitungkan begitu oleh pejabat kolonial sehingga terjadilah bentukan ruang terjadilah tempat yang kemudian sekarang menjadi menjadi kita kagumi dan selalu menjadi acuan begitu ya bagaimana sebuah pusat kota sebuah pusat kota itu lalu punya kualitas ruang yang seperti itu dan kemudian sekarang mengembirakan memberikan tingkat happiness bagi warganya dan seterusnya ini ya tentunya kalau kita lihat asalnya itu karena bagaimana tadi ya power relation dari otoritas setempat dengan otoritas kolonial itu kemudian bekerja menghasilkan sebuah tempat yang sekarang kita kemudian menikmatinya sebagai menjadi image dari Bandung menjadi destinasi wisata kemudian menjadi kebanggaan dari setiap warga kota dan seterusnya jadi disini ini dicontohkan oleh jalan raya pos ya disini kalau kita lihat bangunannya jadi bagaimana intinya tadinya adalah jalan raya sesuatu yang linier dan kemudian lurus kemudian tiba-tiba dihadirkan dengan bentuk tradisional dengan ruang yang terbuka dengan ada penghijauan sehingga terciptalah sebuah tempat yang khas dan lalu unik dan tidak akan bisa digantikan nah disini kalau kita lihat jadi teritorial yang kemudian dibangun di sekitar alun-alun itu adalah sangat formal simetris kemudian bangunan-bangunan diseberang diseberang alun-alun itu juga kemudian dibuat menjadi sesuatu yang representatif yang formal kemudian ditempatkan bangunan arsitektur polonial yang bergaya Eropa pada saat itu jadi disini kalau kita lihat jadi bangunannya itu bangunan yang megah yang besar yang tunggal gitu ya dimana uniknya adalah jadi bagaimana tempat itu merupakan pertemuan antara identitas antara komunitas Eropa dengan lokal jadi bagaimana perpaduan itu lalu menciptakan tempat yang khas nah kalau kita lanjut kalau kita lihat kembali lalu di sisi barat sebaliknya maka di segmen Cibadang ini teritorialnya adalah teritorial dari perdagangan retail begitu dimana identitasnya ini menunjukkan identitas dari kelompok komunitas Cina apa yang dilakukan lalu keseragaman bahwa semuanya itu dibuat tadi ya seperti pertokohan yang seragam sama semua bahkan tadi GSB-nya barangkali kalau sekarang kita lihat itu GSB-nya dibuat sama jadi ada kekuatan hirarkis yang mengatur walaupun lalu partisipasi dari komunitasnya itu menghasilkan bangunan yang tidak sama merata dan bangunannya kecil-kecil skalanya kita lihat kecil-kecil dan itu dibangun oleh masyarakat secara individual kalau kita bergeser kemudian semakin ke timur kita lihat lalu kita akan mulai merasa di sini identitasnya kemudian sudah mulai bergeser segmennya bergeser di sini adalah perdagangan retail yang sifatnya formal kemudian ditempatkan di dalam satu bangunan yang menyatu tadi ya kita mulai mengenal keteraturan fasade dari bangunan deret dengan keseragaman fungsi dan GSB yang masih sama dipakai untuk pertokohan tapi kemudian pertokohannya itu ditata menjadi satu masa bangunan yang membentuk itu tadi ya streetscape yang barangkali lebih menarik jadi kalau beralih tadi dari yang sebelumnya ke sekarang di sini sudah mulai lebih teratur dan wajah kotanya sudah lebih mulai tertata nah di sini kita lihat bagaimana bergeser semakin ke mana ini ke timur ini bangunannya juga mulai berbeda ini lebih mulai bergaya kolonial itu pertokohannya kalaupun ini perdagangan retail maka ini sudah mulai identitas dari kelompok komunitas Eropanya mulai terlihat mulai bercampur mulai bertemu antara yang tadi dengan komunitas Sina kemudian menuju ke komunitas Eropa tipe bangunannya tipologi bangunannya juga sudah mulai berbeda ini mulai yang membentuk nanti komersial dari perkotaan bangunannya lebih besar masanya lebih besar jumlah lantainya juga kemudian semakin lebih tinggi lalu gaya arsitekturnya juga lalu lebih modern dan lebih mengarah ke kebaruan kemudian semakin bergeser lagi setelah melewati alun-alun ini kita juga lihat bagaimana identitas kelompok komunitas Eropanya itu juga semakin kuat jadi bangunan-bangunan yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur Eropa dan kemudian memperkenalkan kolonial art deko bangunan kolonial bergaya art deko dan kemudian ada tipologi bangunan tunggal yang formal jadi bangunannya mulai bangunan tunggal yang dijajarkan masing-masing berdiri sendiri tapi kemudian ditempatkan berderet begitu ya nah ini juga terjadi dan semuanya lalu rata-rata dua lantai dan semuanya juga mulai terjadi pergeseran suasananya itu lalu kemudian mulai terjadi perbedaan yang diseberangnya disini ada tadi ada gedung merdeka menjadi seperti kategorinya badan usaha jadi perusahaan yang besar yang mengelola tidak lagi toko retail yang kecil-kecil begitu tetapi suatu usaha yang kemudian dikelola secara organisasional dimana identitas kelompok komunitas Eropanya itu jelas sangat terlihat jadi fasilitasnya itu diperuntukkan untuk orang Eropa kegiatannya juga membawa begitu tradisi-tradisi dari Eropa dan arsitekturnya pun juga jelas lalu tidak mau ketinggalan dari apa yang sedang berkembang di Eropa lalu disini juga kemudian diperkenalkan jadi tipologi bangunan yang formal yang tunggal itu kemudian lebih mendominasi disini kita lihat jadi bangunan yang berdekatan ini jadi semuanya kehebatan dari komunitas Eropa itu lalu kemudian jadi sangat diperlihatkan dan sangat dipertontonkan kemudian bergeser tadi semakin ketrimu tadi kemudian kita bertemu dengan fungsi-fungsi lain jadi satu fungsi-fungsi baru ini kemudian bangunan hotel dengan gaya arsitekturnya yang juga melibatkan arsitek meribatkan profesional kemudian juga mulai terasa jadi di sebelah kanan alun-alun itu lalu terasa bagaimana kekuatan dari komunitas Eropa itu lalu kemudian bekerja dengan sangat tuminan di kawasan ini jadi disini kita lihat bangunannya pasti memperkenalkan hal yang baru dan mengakomodasi itu kebutuhan orang-orang Eropa yang ingin tampil chic ingin tampil keren kemudian muncul semakin ke timur tadi mulai bergeser lagi kemudian mulai makin bergeser kita lihat bahwa ini sayang banyak yang hilang ini karena ini pada waktu di studi itu sudah banyak bangunan kolonialnya itu sudah berubah tetapi disini coveringnya yang lalu terasa itu coveringnya semakin besar kalau dari yang kawasan di Pecinan tadi sekitar 60-an meter persegi lalu disini bisa sampai 300 meter persegi coveringnya jadi terjadi teritorial yang sama sekali berbeda dan uniknya kemudian mulai sampai mendekati Simpang 5 itu terjadi perubahan lagi jadi tidak lagi menjadi perhatian orang Eropa jadi perhatian orang Eropa tadi hanya yang di sekitar tadi ya segmen antara dari mana Otista sampai ke itu tadi ya mana jalan Persimang Lembong jadi itu yang menjadi wilayah orang Eropa sedangkan semakin ke timur lalu mulai kembali beralih bahwa bangunannya itu sudah dibangun oleh komunitasnya itu sendiri dan kegiatannya lalu kembali ke retail bangunan walaupun berusaha ditata membuat yang bangunan pertokuan yang berderet tapi kecil-kecil kemudian dideret kan membentuk streetscape tadi tapi kemudian skalanya kemudian menjadi berbeda sampai jadi ini yang disimpang lima jadi kita lihat bagaimana beberapa bangunan itu masih dipertahankan terutama yang posisinya strategis untuk menandai dari konfigurasi ruang jalannya itu tapi kemudian mulai bercampur dengan perdagangan retail yang kemudian dikelola tadi ya yang arsitekturnya kemudian diseragamkan dan pasadunya diatur dan semakin mendekati ke Ahmad Yani lalu kita lihat kembali bagaimana peran dari masyarakat secara individual itu kemudian mulai bekerja jadi bangunannya mulai deteritorinya mulai terjadi campur aduk kemudian peran serta dari masyarakatnya itu menjadi lebih bebas siapa masing-masing bisa menjalankan apa yang diinginkannya begitu ya nah itu kemudian mulai terjadi ya sehingga sebagai penutup berangkali saya ingin menyampaikan bahwa dengan apa yang ditampilkan oleh Jaran Raya Pos itu sebenarnya kita diperkenalkan kepada pengalaman ruang kota yang berbeda-beda yang menunjukkan proses making place tadi melalui interaksi berbagai kekuatan apakah itu kekuatan politik kekuatan sosial kekuatan ekonomi dan itu dilakukannya secara hirarkis dan secara horizontal sebagaimana yang selalu terjadi di dalam proses pembangunan kota besar jadi apa yang terjadi di Jalan Raya Pos itu sebenarnya sudah menunjukkan proses pembangunan kota besar yang terjadi di semua kota jadi Bandung sudah mengalami sejak adanya Jalan Pos itu tadi dan Jalan Raya Pos ini lalu menjadi arena bagi warga kota untuk mengekspresikan diri dan menampilkan identitas kelompok masyarakat yang ini dapat menjadi presiden bagaimana mengembangkan kota yang multi budaya itu tadi jadi sejak awal Bandung itu sudah dibangun dengan karakter budaya yang beragam baik dari penduduk timur asing penduduk setempat maupun penduduk Eropa nah ini sudah ditunjukkan oleh Jalan Raya Pos itu tadi jadi kota itu selalu dipakai untuk menampilkan identitas dari kelompok masyarakat tidak bisa dibendung sebuah kota pasti akan didesak untuk menampilkan identitas masyarakatnya dan yang kedua adalah bahwa streetscape dari Jalan Raya Pos itu menunjukkan proses pertumbuhan kota yang memiliki daya tumbuh dari dalam jadi kekuatan kotanya itu berasal dari warganya sendiri jadi sangat berbeda dengan kota baru begitu ya kota baru itu kan dibuat oleh developernya oleh perancangnya tapi Jalan Raya Pos ini menunjukkan bahwa kota Banung itu tumbuh dari dalamnya dibangun oleh masyarakatnya sendiri yang sejalan dengan heterogenitas dari kehidupan di kota besar jadi yang kompleks yang yang dinamis itu lalu tercerminkan di dalam streetscape dari Jalan Raya Pos itu tadi sehingga Jalan Raya Pos ini dapat menjadi perseden bagi rancang kota yang sifatnya experiential yang kemudian mendorong pengembangan jalan-jalan lain sebagai experiential urban place jadi misalnya Jalan Braga Jalan Ciam Pelas Jalan Dago itu selalu memberikan persona dan memberikan pengalaman yang kaya karena barangkali kita sudah belajarnya cukup lama itu dengan pembangunan Jalan Raya Pos sehingga kita itu terkondisikan untuk memanfaatkan jalan itu menjadi sesuatu yang eksperensial jadi tidak hanya fungsional tetapi sesuatu yang menarik dan sesuatu yang tadi penuh dinamika dan punya identitas sehingga Bandung itu sebenarnya memiliki keunikan artefak jalan yang baik jadi kalau di bahasa Inggris itu kita punya istilah great streets jadi jalannya itu tidak biasa-biasa saja jadi kita punya jalan yang unik yang memberikan nilai kesejarahan dan budaya perkotaan yang signifikan sebenarnya bagi pelestarian kota jadi sebaiknya pelestarian kota Bandung itu tidak hanya memperhitungan bangunan-bangunannya saja sebagai sebuah objek yang terlepas sebagai objek yang berdiri sendiri tetapi kita harus melihat bahwa bangunan-bangunan yang ada di Bandung bersama-sama dengan ruang jalannya itu membentuk great streets yang sebenarnya memberikan nilai kesejarahan dan nilai sebagai kota yang dibangun secara dari dalam dengan kekuatan dirinya sendiri yang sangat penting untuk dilestarikan barangkali itu yang bisa saya simpulkan jadi ada dua hal ini yang sangat penting bagi Bandung dengan pengalaman jalan raya pos bahwa Bandung itu adalah kotak multibudaya dan Bandung itu punya heritage dari great streets yang sangat signifikan demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya dan sabarannya untuk mendengarkan saya kembalikan ke moderator Oke terima kasih banyak Bu Hima atas paparannya saya kira menarik sekali bahwa tadi intinya kalau saya tangkap bahwa jalan raya pos itu memberikan istilahnya perubahan di kota Bandung dalam arti memungkinkan masuknya berbagai tidak hanya sebagai jalan pergerakan tapi masuknya berbagai budaya yang kemudian karena pentingnya jalan ini menjadi ajang yang terus secara dinamis berkembang di Bandung dan itu menimbulkan adanya multikultur jadi budaya yang bercampur dan sebetulnya masih dinamik dan terus sampai sekarang saya kira bergerak terus jadi saya kira ini menjadi menarik apa pamaparan dari Bu Hima terima kasih Bu Hima atas paparannya jadi pertanyaan sudah banyak banget Bu di kolom chat jadi tadi saya kasih link ke Bu Hima untuk bisa lihatnya juga di Google form gitu ya supaya mungkin lebih mudah melihatnya jadi mungkin sambil jalan Bu Hima juga bisa menjawab gitu disitu untuk saya akan berikan kemudian giliran kepada Pak Miftah untuk menyampaikan paparannya jadi terima kasih Bu Hima nanti kita bergabung lagi di tanya jawab Pak Miftah silakan berikutnya akan memaparkan mengenai kota Bandung dari istilahnya tadi awalnya itu disebutnya Nehorei Bandung atau apa itu nanti bisa diterangkan oleh Pak Pak Miftah itu istilah bahasa Belanda sampai kemudian menjadi Stadfeminte itu juga bahasa Belanda juga Pak Miftah silakan menyampaikan paparannya terima kasih Pak moderator Kang Haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menyimak sebelum saya memaparkan saya teringat waktu materi tempoh hari ya Andaikata pada waktu itu prop Hima hadir pada diskusi itu maka dalam perspektif sejarah ini masuk sekali barusan prop Hima salah satunya memaparkan bagaimana tipologi bangunan yang digambarkan begitu detil itu sangat sejalan dengan bagaimana kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelompokkan masyarakat berdasarkan etnis dan dari pendekatan historis bahwa sepanjang jalan Raya Pos khususnya di pusat kota Bandung itu menunjukkan adanya pembangunan pemba atau menunjukkan adanya jonasi yang berdasarkan pada fungsi sehingga pemaparan prop Hima dari perspektif apa namanya perspektif arsitektur itu benar-benar bisa memperkuat argumentasi sejarah bahwa daerah timur alun-alun itu memang peruntukannya untuk pusat pemerintahan kolonial terutama setelah kota Bandung bertumpuk sebagai pusat politik mulai dari pusat pemerintahan distrik sampai pusat pemerintahan kresidenan pusat pengembangannya itu adalah di sebelah timur alun-alun jadi memang andai kata tempoh hari prop Hima hadir wah ini benar-benar luar biasa baik mohon izin prop Hima dan juga Kang Haji saya tadinya saya berpikir apa kira-kira yang bisa saya tampilkan dan setelah ngobrol dengan Kang Haji yaudahlah saya akan coba memaparkan saja tentang bagaimana Bandung ini ber apa ya namanya itu berkembang dari sebuah kampung menjadi sebuah metropolitan atau mungkin bahkan megapolitan waktu jaman Hindia Belanda itu namanya status Minte statusnya itu adalah sedikit di bawah kota besar yang pada waktu itu hanya berada di Batavia untuk daerah untuk daerah Jawa bagian barat tampilannya sudah ada sudah belum di fullscreen aja Pak oh iya oke nekroi status keminte itu karena ketika Jalan Raya Post ini dibuat Laya Dendeles untuk kepentingan militer sebagaimana yang telah saya paparkan beberapa hari yang lalu itu di sesi ketiga atau kedua gitu ya bahwa kemudian mengakibatkan Bandung itu yang tadinya hutan belantara menjadi berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah kota besar gitu ya nah untuk merekonstruksi sejarah kota Bandung ini saya pribadi mencoba untuk merekonstruksinya dengan pendekatan morfologi kota artinya bagaimana perubahan-perubahan yang secara sederhana meskipun tidak sesederhana ini perubahan fisik dari sebuah kota yang bernama Bandung nah jadi pada awalnya saya flashback sedikit karena mau tidak mau keberadaan Bandung ini memang tidak bisa dilepaskan dari kabupaten Bandung itu sendiri kemarin waktu diskusi yang kemarin saya mengatakan bahwa kabupaten Bandung ini tidak lantas menjadikan atau beribu kotanya itu di Bandung tapi sebelumnya ada yang sekarang bernama Dayakolot tempatnya mungkin kurang lebih di sekitar Bojong Asih nah sepanjang di bawah kekuasaan VOC 1677 sampai 1799 hampir dapat dikatakan wilayah yang sekarang bernama kota Bandung ini sulit untuk melacak secara historis pernah ada suatu ekspedisi yang dipimpin oleh Yulianda Silva itu mengatakan bahwa hanya ada beberapa sehunan hanya ada beberapa bangunan yang diperkirakan diduga kuat bahwa apa yang dikatakan oleh Nasilva ini merujuk kepada wilayah Bandung sekarang nah wajah Bandung titik awal perubahannya itu terjadi ketika Danles itu diangkat sebagai penguasa Hindia Belanda tugas pokoknya itu bagaimana Pulau Jawa harus tetap berada di bawah kekuasaannya sementara ancaman Inggris yang relatif lebih menguasai daerah-daerah di Nusantara lainnya itu bisa datang dari mana saja bisa datang untuk menguasai Jawa itu bisa dari arah barat bisa dari arah bagian tengah atau daerah timur nah untuk bisa mobilisasi kekuatan militer dalam waktu yang relatif cepat tentu konteks pada waktu itu maka gagasannya adalah bagaimana membuat satu prasarana transportasi lucunya memang dari Batavia itu tidak langsung ke Cirebon tetapi kepedalaman ke daerah Batten Zorog itu karena Batten Zorog ini adalah boleh dikatakan sebagai pusat administrasi pemerintahan Hindia Belanda jadi jalan raya pos ini sekaligus harus mengamankan pusat-pusat pemerintahan yang sangat vital Batavia harus diamankan Batten Zorog harus diamankan karena Istana Bogor sekarang atau Palais Batten Zorog itu sekaligus menjadi pusat dari Sekretari Al-Khamine atau kalau sekarang Sekretaris Negara ini vital sekali nah ketika sudah sampai di Bogor tidak mungkin kembali ke daerah Pantura tetapi harus langsung lurus anggap saja lurus menuju ke satu tempat yang bernama Bandung dari situ kemudian Belok nah disinilah menariknya bahwa sebenarnya pembangunan jalan raya pos ini tidak mutlak semuanya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda melainkan juga memanfaatkan jalan-jalan setapak yang sudah ada pada waktu itu salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Batang Sorak dengan apa namanya Bandung ada beberapa daerah yang memang baru dibangun sengaja dibangun tidak melewati jalan itu diantaranya di daerah Megamendung Bogor dan juga daerah Ceras Pangeran jadi kalau kita main ke Ceras Pangeran yang menjadi jalan raya pos itu sebenarnya bukan jalan jalan yang di bawah bukit itu tapi sebenarnya yang kau dari arah Bandung itu adalah yang jalan ke arah kiri yang menebus bukit itu karena disitu ada tinggalannya berupa sebuah semacam plasasti ketika jalan raya pos ini didirikan sekali lagi Bandung tidak ujuk-ujuk tidak secara simultan berkembang menjadi sebuah kota bersifat evolutif sebenarnya baru menjadi sebuah magnet ketika status Bandung tidak hanya sekedar menjadi pusat pemerintahan kabupaten tetapi diputuskan oleh Dewan Hindia Belanda atas usul Gubernur Jenderal Belanda untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan priangan priangan reken sapen atau keresidenan priangan yang pada waktu itu berpusat di Cianjur sebagian sumber sejarah mengatakan salah satu faktor pendorongnya itu adalah ketika Cianjur dilanda bencana alam belatusnya gunung gede dalam waktu bersamaan Bandung sudah mulai dikenal sudah sangat dikenal sebagai daerah yang memiliki suhu yang sangat nyaman sebenarnya tahun 1819 Andreas Dewilde ini seorang tuan tanah yang tanahnya membentang dari Bandung sampai Sukabumi pun pernah mengusulkan untuk menjadikan Bandung sebagai pusat pemerintahan peranggara khansapan saya sengaja dalam kota Bandung ini kotanya ada di dalam tanda petik 2 sulit untuk mendefinisikan kota pada saat itu dengan harapan bahwa harapan Dewilde andai kata Bandung menjadi pusat pemerintahan peranggara khansapan setidaknya upaya untuk mengeksploitasi daerah pedalaman peranggara itu dapat lebih dilakukan secara optimal namun usul ini tidak bisa diterima karena Cianjur itu baru beberapa tahun menjadi ibu kota presidenan peranggara yang pada saat itu memang terbentang dari Sukabumi sekarang Sukabumi sampai ke Pangandaran minus Ciamis karena Ciamis pada waktu itu masuk ke daerah keresidenan Cirebon baru pada zaman residen Steinmetz tahun 1851 1855 usulan Bandung menjadi ibu kata peranggan kembali menguat residen ini menolak bahwa Bandung akan dijadikan tempat peristirahatan residen jadi akan dibangun sebuah villa yang mendekati sebuah istana hanya untuk sekedar tempat peristirahatan semacam pasanggerahan residen ini mengatakan daripada membangun sebuah rumah peristirahatan lebih baik menjadikan Bandung sebagai sebuah wilayah yang menjadi pusat pemerintahan nah dalam perkembangannya baru tahun 1856 pemerintah India Belanda menyetujui Dewan India Belanda menyetujui sehingga lahirlah terbitlah Besleit Van Gobernur General Van Nederlands Indi tanggal 7 Agustus tahun 1864 yang pada pasal satunya memerintahkan agar pusat pemerintahan keresidenan periangan dipindahkan ke Bandung yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada keputusan Gubernur General tahun tanggal 11 Oktober tahun 1856 jadi 1856 itu adalah persetujuan Bandung menjadi pusat pemerintahan keresidenan periangan tapi pelaksanaan atas keputusan Gubernur General itu baru dilakukan pada tahun 1864 jadi banyak hal lama sekali dalam mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Bandung benar-benar sudah siap sebagai sebuah pusat pemerintahan nah dari sejak itulah satu momentum peristiwa sejarah di mana Bandung menjadi ibu kota keresidenan bertambahan penduduk bertambahan aktivitas perekonomian akibat dari sebagai pusat politik menjadi pusat kebudayaan maka pemerintah hindi Belanda kemudian menetapkan status Bandung itu sebagai keminte Bandung pada tahun 1904 yang pada tahun 1927 kemudian dinaikkan statusnya menjadi status keminte ini memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tentang desentralisasi kebijakan tentang pemerintahan desentralisasi tapi walaubagaimanapun sebagai pusat pemerintahan kabupaten sebagai pusat pemerintahan keresidenan dengan dengan geografi dengan cuaca dengan suku yang sangat nyaman maka ini menjadi daya tarik termasuk bagi orang-orang Eropa terlebih di daerah Bandung Selatan sebagaimana pada waktu pertama sebelumnya bahwa Bandung Selatan itu menjadi salah satu sentra dari perkebunan nah para plantanar inilah menjadikan kota Bandung menjadi pusat hiburan mereka untuk melepaskan penat sebagai diperkebunan itulah mulai muncul kayak klub-klub kemudian hiburan-hiburan bioskop dan segala macam sehingga mengakibatkan jumlah penduduk Eropanya itu memang cukup banyak jadi mulai dari sebuah kampung yang kalau dilihat dari peta dari petanya itu apa namanya sehingga pada waktu itu pada akhirnya kota Bandung ini menjadi tempat tujuan dari urbanisasi atau migrasi lah terlebih termasuk untuk Cina terlebih setelah pemerintah India Belanda mencabut larangan penduduk Cina untuk keluar keluar tempat mungkinnya jadi orang Cina ini bisa pergi kemana mana Bandung sebagai pusat pemerintah jelas ini menjadi peluang ekonomi jelas menjadi sebuah peluang ekonomi sehingga berdampak pada bagaimana penghuni kota Bandung ini bertambah secara signifikan andai kata sumber yang saya pakai ini dinyatakan valid secara keilmuan di sejarah kita bisa membayangkan tahun 1833 jumlah penduduk kota Bandung itu kurang lebih 5.500an orang sampai tahun 1940 itu mencapai 224 ribuan orang jiwa nah ini sebuah perkembangan yang signifikan dalam waktu kurang lebih 100 tahunan terlebih kalau dibandingkan sampai tahun 2014 sudah lebih dari mungkin sekarang 3 jutaan mungkin nah kemudian betul apa yang tadi dikatakan dijelaskan oleh Prof Hima bahwa penduduk Bandung ini bukan penduduk yang homogen ada etnis perbumi yang menjadi mayoritas ada dari timur asing timur asing ini Cina Jepang India ada juga dari penduduk Eropa tergambarkan dalam grafik ini bagaimana komposisi penduduk kota Bandung pada saat itu yang mau tidak mau kemudian ini masih perbandingan antara penduduk Eropa dengan penduduk Cina dan timur asing lainnya Cina masih agak banyakan sampai tahun sebelum tahun 1920 dibandingkan dengan penduduk Eropa itu artinya bahwa sejak tahun 1920 semakin banyak penduduk Eropa yang bermukim di Bandung yang ini dampaknya nanti kepada apa namanya pembangunan pembangunan fasilitas yang menunjukkan sebagaimana tadi dijelaskan oleh prop kependuduk kependudukan inilah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana Bandung itu berkembang yang awalnya itu hanya sebatas wilayah sekitaran alun-alun yang saya gamarkan di sini berwarna hitam dengan pusat kuning apa warna putihnya itu adalah pusatnya kemudian berkembang terus ke arah utara sampai pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu perkembangannya ke arah utara mengapa ke arah utara ini nanti terkaitnya dengan peristiwa kedua yang mengakibatkan perkembangan peristiwa ketiga yang mengakibatkan perkembangan kota Bandung yang pertama jalan raya pos yang kedua menjadi ibu kota kresidenan periangan yang mengakibatkan Bandung menjadi pusat politik pusat budaya dan segala macamnya nanti perkembangan wilayah perluasan wilayah kota itu ke arah utara terkait dengan adanya wacana menjadikan Bandung sebagai apa namanya pusat pemerintahan Hindia Belanda sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda itu artinya akan menggantikan kedudukan Batavia pengganti Batavia sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda itu artinya harus memiliki satu wilayah satu fasilitas yang memang mencerminkan sebagai sebuah sebagai sebuah kota pusat pemerintahan yang mengatur seluruh wilayah nusantara seluruh wilayah nusantara nah dalam konteks inilah pembangunan atau pertumbuhan kota Bandung lebih masif terutama ke daerah utara jadi pada waktu Bandung belum diwacanakan sebagai ibu kota pemerintahan Hindia Belanda itu proses pembangunan atau perkembangan kota itu tidak jauh-jauh amat dari apa yang namanya area degrote poswek itu sebelah barat sebagai pusat ekonomi sebelah utara dan timur itu sebagai pusat pemerintahan kolonial sementara sebelah selatan sebagai pusat pemerintahan tradisional bupati termasuk di situ adalah pemukiman pemukiman selebihnya merupakan daerah yang masih kosong relatif kosong nah tapi ketika wacana Bandung menjadi ibu kota pemerintahan Hindia Belanda barulah ibu bapak bisa melihat kurang lebih rekonstruksi yang saya lakukan bagaimana perbedaan atau pertumbuhan 1891 kota Bandung petak sebelah kanan itu saya bandingkan dengan pertumbuhan di sekitaran area jalan raya pos itu pada tahun 1910 jadi kalau sejarah seperti gini penggambarannya belum bisa membuat semacam grafis yang tiga dimensi atau empat dimensi atau berapa dimensi tapi terlihat bagaimana perkembangannya itu sekitarannya nah wacana Bandung sebagai ibu kota pemerintahan Hindia Belanda itu tidak ada pilihan bagi pemerintah keminta Bandung karena dibebankan pembangunan untuk seluruh fasilitas pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya yang mendukung upaya menjadikan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda itu pilihannya jatuh ke daerah Bandung Utara karena Bandung Selatan itu tanda kutip relatif sudah padat dengan penduduk pribumi tidak mungkin menjadi sebuah resiko yang mahal secara politik apabila daerah pemukiman pribumi ini diubah menjadi pusat pemerintahan maka pemerintahan keminta Bandung kemudian mengeluarkan sebuah rencana pengembangan Bandung Utara Lightbeding Bandung yang menggambarkan yang merencanakan bagaimana wilayah Bandung Utara itu akan dibangun menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda kurang lebih sketsanya itu seperti yang nampak pada layar saya selalu berimajinasi kalau pemerintahan Hindia Belanda menguasai kita sampai tahun 50-60an saja atau tahun 50-an mungkin 50% dari rencana ini sudah terwujud daerah Sekalwa itu direncanakan menjadi pusat pemerintahan gubernur jenderal mirip atau sebagai simbol istana kerajaan di Denha dan di sketsa sebelah kiri itu sudah terlihat bangunan-bangunan yang sudah selesai dibangun diantaranya yang sekarang kita namakan Gedung Sate kemudian kantor pos telepon dan telekram yang sekarang menjadikan kantor pos pusat dan di sayap sebelah timur Gedung Sate dan juga yang sekarang kita kenal sebagai museum geologi itu bangunan yang sudah selesai dalam rangka persiapan Bandung Utara menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda menggantikan Walter Frieden ke Batavia bagaimana sebuah kota udara itu dilihat sekitaran Gedung Sate daerahnya masih kosong sebagai daerah area pembangunan kemudian dijadikan sebagai pusat pembangunan perumahan pemukiman pemukiman orang Eropa termasuk di dalamnya adalah pemukiman untuk para pegawai Binalas Bestur atau pemerintahan Hindia Belanda jadi para pegawai yang ya sebutlah sekarang PNS atau ASN mungkin ini ditempatkan sudah direncanakan menempatkan itu tidak jauh-jauh dari Gedung Sate sekarang Gedung Sate dulu namanya itu adalah Hobernaman Bedreven yang kalau sekarang bisa disamakan dengan Kementerian BUMN makanya disinilah mengapa kantor pos pusat itu dibangun di Bandung karena kantor pos adalah bagian dari government Bedreven itu sementara di daerah Bandung Timur dalam konteks wacana pemindahan di Bukwata ke Bandung ini pusat pabrik senjata yang tadinya di Surabaya pun pada awal abad ke-20 sudah dipindahkan ke yang sekarang namanya Bindad efeknya adalah pembangunan atau perkembangan atau penguatan pusat-pusat ekonomi di sepanjang jalan Asia Afrika yang memang itu adalah bagian tak terpisahkan dari jalan raya pos jadi bagaimana sekitaran daerah daerah apa ya ini gempol di di sebelah selatan di Rung Satai itu kemudian dibangun sebagai pemukiman sebagai kawasan pemukiman untuk bangsa Eropa sementara pusat ekonomi tetap dipertahankan di daerah sebelah barat Alun-Alun yang namanya kita kenal sebagai pecinan dari abad 19 akhir sampai pertengahan abad ke-20 itu jelas sekali bagaimana pertumbuhannya ini adalah pusat perdagangan retail mengapa kalau tadi dikaitkan dengan paparan IMA tipologi bangunannya pun kemudian berbeda karena memang daerah timur itu selain pusat kalaupun menjadi pusat aktivitas perdagangan itu lebih kepada perdagangan besar jadi perdagangan besar ekspor import itu maka otomatis dalam perspektif sejarah disimbolkan dengan gedung-gedung yang 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 mewah juga sementara daerah pecinan adalah daerah perdagangan tradisional maka yang penting di sini adalah bagaimana perputaran uang itu terjadi dan daerah pecinan menjadi memang pusat perdagangan karena memang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah India Belanda untuk menjadikan orang-orang Cina ini termasuk orang Arab menjadi pedagang perantara antara pedagang pengusaha besar dari India Belanda orang Belanda untuk supaya barang itu sampai ke pribumi ke konsumen nah retailnya itu dikuasai atau memang diberikan kepada orang-orang Cina sehingga bagi orang Cina maaf bagi orang pemilik India Belanda tidak perlu untuk melakukan kebijakan membangun gedung yang 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 paling penting adalah tipologi bangunannya harus menunjukkan bahwa ini daerah pecinan ini juga adalah untuk memudahkan kontrol politik terhadap etnis etnis penduduk dari sebuah kota nah dengan adanya perkembangan kota ini kemudian pembangunan jalan raya pos ini secara historis itu berdampak pada pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan ke daerah-daerah yang lain pembangunan jalan inilah yang tergambarkan bagaimana kemudian daerah bandung utara terhubungkan dengan jalan yang sangat sangat apa ya sangat kalau saya menyebutnya sangat unik sangat hampir sama ininya dengan apa namanya jalan raya pos jalan inilah yang kemudian menarik menarik pembangunan ke wilayah bandung utara jadi pembangunan atau perkembangan pertumbuhan kota bandung ke wilayah utara ini jalan raya pos ini adalah menjadi titik awal titik awal kalau saya berandai-andai andai kata memang sama sekali tidak ada wacana pembangunan atau menjadikan kota bandung sebagai pusat pemerintahan India Belanda dan andai kata pemerintahan keminta bandung tidak menjadikan atau menyiapkan wilayah bandung utara sebagai pusat pemerintahan bisa jadi perkembangan kota bandung tidak seperti saat ini kalaupun kalaupun berkembang mungkin tidak akan semasih pada pada saat itu karena kemudian jalan ke dagok cihampelas kemudian ke daerah bandung utara lainnya itu menjadi prioritas pembangunan infrastruktur transportasi ini jalan-jalan inilah yang kemudian menjadi salah satu salah satu yang tidak bisa terpisahkan karena semua jalan ini terhubung pada akhirnya terhubung dengan jalan raya termasuk ruang terbuka taman kalau dilihat pembangunannya itu lebih ke daerah bandung utara karena memang pada waktu itu taman pembangunan taman lebih cenderung lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi orang-orang Eropa bangsa peribumi bukan bukan tidak pernah berwisata tapi pada dasarnya relatif tidak perlu relatif tidak tidak memerlukan secara secara mutlak taman-taman itu karena bagi bangsa peribumi wisata itu cukup banyak dilakukan dalam aktivitas keseharian makanya wajar kalau pembangunan pembangunan taman itu hampir mayoritas dilakukan di daerah bandung utara ya di daerah bandung utara baik sebelah utara jalan raja pos maupun jalan kereta api pembangunan jalan kereta api yang menariknya mengapa mengambil daerah utara karena ini memiliki ongkos yang sangat mahal secara ekonomi apabila kereta api ini bersingkungan atau berdekatan sekali dengan jalan raya pos karena jalan raya pos itu sudah menjadi pusat ekonomi pusat politik pusat pemukiman sementara ketika kereta api ini dibangun melawati kota bandung maka sekian kilometer ke arah utara jalan raya pos itu masih relatif kosong relatif kosong nah itulah yang dimanfaatkan atau yang dijadikan area pembangunan jaringan jalan kereta api di kota bandung yang kemudian pada akhirnya semakin memperlancar sirkulasi mobilisasi masa mobilitas masa sehingga mengakibatkan semakin masih lagi pembangunan penggunaan jalan kereta api berdampak juga pada semakin masih lagi pembangunan daerah bandung utara yang pada akhirnya berdampak pada semakin bertumbuhnya berkembangnya wilayah kota bandung demikian mungkin yang bisa saya sampaikan maaf-maaf kekurangannya selebihnya saya lebih 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 suka ya kalau kita berdiskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Miftah atas paparannya jadi tadi menjelaskan banyak mengenai perkembangan kota bandung yang awalnya memang tadi dimulai ketika ada jalan raya puas tapi kemudian ada perkembangan yang lebih lanjut dan ternyata ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap perkembangan kota bandung jadi sekitar tadi Pak Miftah cukup apa namanya tegas gitu ya menyatakan bahwa keputusan politik ya kali ya terkait dengan menjadikan bandung sebagai kemente gitu ada politik desentralisasi yang sebetulnya meliputi keseluruhan Hindia Belanda ya dan kemudian juga rencana memindahkan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung itu juga faktor yang cukup besar untuk menyebabkan Bandung menjadi seperti sekarang kira-kira seperti berkembang pusat ke utara ya mungkin terima kasih jadi sebetulnya banyak sekali pertanyaan juga ini untuk Bu Hima tapi saya kira sebelum menelah satu-satu pertanyaan ini karena banyak sekali saya kira saya ingin juga sebetulnya meramu dulu nih dari dua pendapat dari pertama dari Bu Hima dan kedua dari Pak Miftah ya jadi kalau kita balik lagi ke sebetulnya tema utamanya adalah nampak tilas jalan raya pos dan bagaimana kemudian perkembangan kota-kota di sepanjang jalan raya pos dan kemudian apakah hubungannya tadi ya kalau saya mungkin saya mencoba menimpulkan apa yang saya tangkap jadi kalau dari Bu Hima dan Pak Miftah tadi sebetulnya jalan raya pos itu bagi kota Bandung dia memang berperan penting ya menjadi satu mungkin penyebab utama bukan hanya lahirnya kota Bandung secara fisik tapi juga kemudian dia menjadi ajang atau menjadi sarana kali ya untuk masuknya satu budaya urban ya tadi sampaikan oleh Bu Hima dimana perkembangan atau sumber daya dari perkembangannya tidak hanya kalau mungkin yang masyarakat sebelumnya agraris menetap jadi dari internal tapi ini adalah karena adanya hubungan ya jadi adanya pergerakan keluar masuk ke Bandung yang sebetulnya menjadi daya hidup dari kota Bandung dan kemudian bisa dilihat di analisis tadi dari secara arsitektural berdasarkan morfologi dan apa bangunan dan lain-lain bahwa kemudian menjadi satu koridor yang bukan hanya sekedar untuk lewat tapi kemudian menjadi ajang adanya perkembangan yang sangat dinamik dan bisa dilihat adanya tarik-menarik tadi ya apa mungkin pengaruh ya baik dari sisi penguasa atau dari hubungan masalah ekonomi penggembangan komunitas budaya dan lain-lain sehingga sampai sekarang terjadi sampai sekarang berkembangannya dan banyak sekali dinamika yang bisa kita lihat di dalam apa namanya jalan raya pos tapi kemudian yang jadi pertanyaan kan adalah tadi ya seberapa jauh dampak dari si jalan raya pos ini terhadap kota Bandung yang sekarang ini sederhana besar jadi kemudian Pak Miftan tadi mungkin menyampaikan juga bahwa ada pengaruh tambahan faktor tambahan dengan adanya kebijakan politik dari Belanda yang memang kemudian memindahkan fungsi-fungsi pentingnya secara bertahap di kota Bandung sehingga mungkin Bandung tadi disampaikan ada 4 kali 4 kali perkembangan mulai dari awalnya kan cuma ibu kota kabupaten kemudian juga menjadi ibu kota karisidenan kemudian menjadi kemudian dicalonkan menjadi ibu kota India-Belanda gitu ya kira-kira mungkin saya ingin pendapat dulu dari Bu Hima dan kemudian nanti Pak Miftah untuk mengomentari istilahnya hal ini gitu ya Bu Hima mungkin ada komentar atau pendapat ya terima kasih Aji jadi saya kira yang menarik dari Bandung itu sebagai contoh bagaimana kota itu tumbuh dan berkembang bukan karena fisiknya itu tadi ya tetapi learning proses gitu ya jadi kota itu juga belajar dari agregat-agregatnya gitu jadi dia tumbuh dan hidup bersama dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya nah jalan raya pos ini apa memberikan apa persemeyan yang cukup cukup kaya dan cukup kuat gitu jadi yang terjadi di dalam jalan raya pos sendiri itu sudah menyemaikan atau memperlihatkan begitu cara-cara bagaimana berbagai komunitas berbagai orang berbagai kepentingan itu bekerja dari waktu ke waktu bernegosiasi kemudian menemukan dirinya dan mengembangkan dirinya gitu ya baik itu dari tadi dengan komponen populasinya itu itu saya kira yang memberikan modal memberikan dampak terhadap kota Bandung gitu jadi kota Bandung itu sudah belajar dari proses selama berapa puluh tahun itu tadi yang terjadi di jalan raya pos itu menjadi contoh gitu ya dan rakyatnya pun juga lalu paham ya atau masuk gitu di dalam pemahaman rakyatnya bahwa begitulah kita membangun tempat-tempat ya saya tidak bilang kawasan jadi tempat di dalam skala place gitu di dalam skala yang lebih kecil begitu tapi tempat yang berkumpul bertumbuh dan bertambah itu kemudian menjadi sekarang menjadi kawasan gitu ya nah saya kira kalau dampaknya terhadap Bandung itu berangkali tidak bisa diperbandingkan dengan kota lain ya jadi kota Semarang kalau kota Semarang itu kan pusat kota apa kawasan Belandanya itu kan lebih terpusat ya barangkali yang sekarang dibilang kota lama dengan berbagai bentuk bangunan monumentalnya gitu ya tetapi dia kan tidak menyebar dan tidak tumbuh bersama gitu kalau jalan raya pos itu menurut saya itu tumbuh bersama gitu ya berbagai komunitas dan juga di dalam perjalanan waktu gitu ya dalam waktu yang tidak tidak setahun dua tahun sehingga proses belajar bagi warganya itu barangkali lebih efektif dibanding kota Semarang karena mereka sangat terpisah-pisah ya jadi yang warga pribumi barangkali ya enggak ada urusannya dengan yang kota lama Semarang yang sangat terpusat itu tapi kalau jalan itu karena transparan permeable dia banyak lubang-lubangnya banyak celah-celahnya jadi tadi pertukaran konektivitas terus penyebrangan ya mau naik ke atas jadi misalnya pasar baru itu kan berangkali Pak Mifta juga punya cerita yang lebih banyak bagaimana pasar baru itu kemudian berkembang gitu ya bagaimana tadi yang ada Al-Katiri semua kawasan yang itu kan jadi nyebrang-nyebrang karena permeabilitas dari jalan yang menguntungkan kalau jalan itu punya lubang-lubang yang memungkinkan kita menyebar secara sporadik secara meluas gitu ya dan itu sangat dimungkinkan oleh jalan raya pos yang terjadi di Bandung kalau yang di Pantura itu barangkali ketemu laut jadi dia enggak tumbuh ke laut kalau yang disini ke utara numbuh tadi malah bikin kawasan baru daerah Eropa yang keselatan memperkuat dari permukiman pribuninya gitu ya dia permeabilitas dari jalan dan yang begitu panjang itu tentu lebih menguntungkan nah itu yang barangkali untuk Bandung itu punya dampak gitu ya berbagai kawasan dari barat ke timur itu lalu punya perkembangan yang punya peluang untuk berkembang yang lebih terbuka gitu nah kalau yang tadi disini juga ada pertanyaan di chat kenapa tidak ada jalur yang utara selatan ya karena kita kan terpotong oleh lembah-lembah dan sungai itu kan jadi jalannya hanya bisa tertentu yang si paganti si amplas itu karena ketemu dengan lembah kita gak bisa menyeberang di luar seperti jalan raya pos yang melintang gak bisa karena disitu ada lembah gitu kan ada bukit-bukit lembah-lembah gitu ya nah itu menjadi kelebihan juga jalan raya pos barangkali menemukan secara topografi disitu yang bisa melintas melintas secara melintang barat ke timur gitu ya itu yang barangkali kalau komentar saya terhadap pertanyaan Pak Aji tentang dampaknya terhadap Bandung jadi kekuatan dari komunitas itu luar biasa kalau di Bandung dan itu mungkin ada presidennya karena waktu itu di jalan raya pos terjadinya seperti itu jadi orang bisa bisa berkembang bisa mencari jalan sendirilah karena banyak lubang-lubang celah-celah itu lalu mengembangkan diri ke utara ke selatan dan seterusnya saya kira itu mungkin kalau dari saya jadi harusnya kita menjadi bukan berterima kasih tapi menjadi bangga kita pernah dikasih jalan raya pos sehingga proses belajar untuk warga kota itu lalu lebih terbuka dibanding pantura pantura itu yang ke laut itu kita nggak bisa belajar apa kecuali kecuali memanfaatkan tadi ya kapal atau ini ya rekreasi tepi laut barangkali yang berkembang lalu budayanya rekreasi tepi laut kalau yang kota besar itu kan Rio de Janeiro itu ya di Brasilia itu yang bagaimana linier panjang tapi tepi pantai akhirnya rekreasi pantainya yang berkembang budaya perkotaannya itu bagaimana orang pulang dari kantor bisa main-main di pantai itu kita nggak punya itu luar biasa itu juga kota yang istimewa kita punya garis pantai yang begitu besar itu budaya kotanya itu sangat santai ya rekreatif gitu kapanpun kita bisa bermain ke pantai gitu Ancol kan tidak Jakarta kan tertutup gitu kan nggak seperti Rio de Janeiro gitu kan yang sangat terbuka itu jalur jalannya itu terbuka dengan mungkin mana Manado atau di mana kalau di Indonesia yang seperti Hanero gitu ya seperti Rio gitu ya jadi sepanjang jalan itu lalu terbuka untuk ke laut yang harusnya budaya kotanya lalu akan berbeda ya karakteristiknya mungkin lebih rekreatif orangnya lebih santai gitu ya nah Bandung ini dengan dibantu dengan ini tadi ya apa daya saing daya daya kreasi berkreasinya itu karena dibuka begitu kesempatannya menurut saya itu proses learning proses dari warga kotanya itu lalu terbuka dengan ajarnya jalan posting itu yang tidak terlihat tapi itu sebenarnya yang menerjadi dan itu menjadikan orang Bandung lalu punya kapasitas untuk kreatif resilient gitu ya kan dibandingkan dengan yang ini atau bisa besar menjadi kota Bandung yang menjadi lalu sekarang menjadi metropolitan begitu itu karena daya masyarakatnya memang luar biasa begitu kalau komentar saya seperti itu terangkali ya oke baik terima kasih Bu Hima jadi memang tadi ternyata ada hal yang sebetulnya tidak tampil di luaran ya yang sebetulnya menjadi motor juga dari perkembangan kota Bandung nah itu bagaimana Pak dari sisi sejarah karena jalan raya pos itu sebetulnya sebagai apa istilahnya yang istilahnya enabler ya jadi memungkinkan gitu kali ya yang menjadi penyemainya tapi bahwa kemudian yang juga berpengaruh adalah dinamika yang terjadi di apa masyarakatnya atau yang tinggal di situ gitu dimana itu kemudian jadi berkembang itu bagaimana kalau pendapat Pak Mirta karena di jalan raya pos kan ada berbagai tadi ya apa komunitas kelompok masyarakat yang berbeda-beda tapi semuanya punya peran gitu ya dalam mengembang berkembang di jalan raya pos dan semuanya aktif ya saya kira itu semua warga yang di sepanjang itu bukannya yang leha-leha ya Pak kalau di semuanya yang aktif berdagang atau aktif berusaha atau aktif memanfaatkan ini gitu ya saya setuju dengan Pak Hima bahwa jalan raya pos itu menjadi tempat persmeian awal cikal bakal nah cikal bakal ini kemudian semakin menemukan selain karena ada aktivitas yang kreatif dari masyarakat di sekitar sepanjang jalan raya pos itu ada peristiwa-peristiwa sejarah peristiwa-peristiwa politik dalam catatan sejarah yang kemudian menjadi faktor lain untuk perkembangan wilayah yang sekarang bernama Bandung artinya andai kata peristiwa-peristiwa yang tadi saya paparkan Bandung menjadi ibu kota keresidenan wacana menjadi ibu kota hinia Belanda bisa jadi mungkin perkembangan wilayah kota Bandung itu tidak semasif seperti yang yang apa yang terjadi pada dalam catatan sejarah titik awalnya adalah pembangunan jalan raya pos itu betul menjadi satu titik dimana Bandung lahir jalan raya pos adalah menjadi bidan untuk kelahiran kota Bandung karena andai kata jalan raya pos dibuat dari Batavia lurus langsung ke Cirebon kurang lebih mengikuti jalur pantura sekarang mungkin Bandung belum dikenal setidaknya sampai 1810 tetapi karena ada proses pembangunan jalan raya pos ini harus mengawankan Baitan Zorah sebagai Sekretari Al-Khamina Pemintaan Hindia Belanda maka Dandles ini kemudian melanjutkan dari Bogor ini tidak mungkin balik lagi ke arah pantura tapi harus langsung ke arah ke daerah Priangan prinsipnya kan bagaimana mempertahankan Pulau Jawa di Pulau Jawa pusat pemerintahan itu adalah resminya Batavia tapi kemudian Palais Batan Zorah kemudian dijadikan sebagai pusat administrasi beberapa keputusan penting menyakut tentang Hindia Belanda keputusan Gubernur General Besloid dan segala macam itu dikeluarkan di Batan Zorah dalam konteks inilah jalan raya pos ini kemudian dibangun dari Batavia itu tidak ke timur langsung tapi berbelok dulu ke arah pedalaman Batan Zorah kemudian dari sini dari Batan Zorah kemudian ditarik ke timur melewati Priangan dari Priangan kemudian ke arah Cerbon nah dengan adanya jalur seperti itu maka inilah yang menjadi titik pertama karena dengan adanya khurut ke pos itu lahirlah kota Bandung lahirlah kota Bandung selain ada keinginan dari pemerintahan kabupaten dari Bupati Wiranata Kusuma kedua untuk memindahkan dari Kerapia karena sering jelanda banjir plus ditambah adanya keinginan dandales suatu saat ketika saya kembali lagi ke sini sudah berdiri pusat pemerintahan ada dua ibu kota kabupaten yang sengaja dipindahkan dandales perintah dandales untuk mendekati jalan raya pos yang pertama kabupaten Bandung dari Kerapia kemudian yang kedua adalah Parkan Munca ke daerah Andawada Tanjung Sari Sekarang Jadi kalau menurut saya pembangunan jalan raya pos itu benar memiliki pengaruh terhadap perkembangan kota Bandung tetapi bukan menjadi salah satu bukan menjadi satu-satunya faktor untuk apa namanya dalam konteks pertumbuhan wilayah kota Bandung karena setidaknya ketika fungsi kota Bandung sebagai pusat pemerintahan keresidenan terlebih ketika ada wacana menjadi ibu kota Hindia Belanda maka disitulah perluasan wilayah itu terjadi pembangunan pembangunan infrastruktur bangunan pemerintahan perluasan darah pemukiman dan segala macam itu terjadi sementara jalan raya pos itu tetap berkembang sesuai dengan dinamikanya berkembang dengan kreatifitasnya tetap menjadi pusat kota Bandung pusat kota Bandung jadi hikmahnya adalah jalan raya pos ini menjadikan Bandung itu yang tadinya hanya sagewok di sekitar alun-alun itu kemudian berkembang perlahan terus ke daerah utara yang pada akhirnya sampai ke ujung berung sampai terus ke daerah itu itu mengikuti alur jalan raya pos dan karena memang pada saat pada masa Hindia Belanda wilayah administratif itu sebelum menjadi ke Bintu Bandung itu pernah ada satu wilayah yang namanya distrik itu tidak ada distrik Bandung tidak ada afdeling Bandung pada awal-awal perkenalan pemintahan daerah yang ada adalah distrik ujung berung kulon dan ujung berung timur nah daerah inilah yang kemudian menjadi pengembangan wilayah kota ketika pemerintahan ketika Indonesia sudah merdeka dan ketika wali kota Bandung kalau tidak salah pada waktu itu dipimpin oleh Pak Ateng Wahyudi merasakan bahwa Bandung perlu diperluas maka yang dicari atau yang yang dijadikan target perluasan kotanya itu adalah daerah ujung ujung berung timur ujung berung sekarang sementara pada masa Hindia Belanda pengembangan wilayah Kementer Bandung start Kementer Bandung itu adalah ke daerah utara karena memang wilayahnya masih relatif kosong jadi titik awalnya adalah jalan raya pos kemudian ada peristiwa peristiwa bersejarah yang mengakibatkan fungsi Kota Bandung bertambah secara politik berdampak pada menjadikannya Kota Bandung sebagai pusat kebudayaan pusat ekonomi semakin berkembang maka pada akhirnya wilayah Kota Bandung berkembang meluas ke daerah utara sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintahan kinti Bandung dari situlah kemudian Bandung semakin berkembang demikian mungkin Kang terima kasih Baik terima kasih Pak Ulasannya intinya menangkap bahwa sebetulnya memang banyak faktor yang sebetulnya ada di belakang yang kemudian berpengaruh pada berkembangnya Kota Bandung termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat atau kemudian juga dinamika masyarakatnya yang tadi dimungkinkan berkembang karena adanya satu ruang untuk mereka mengekspresikan atau mengaktualisasikan dari budayanya saya kira menarik sekali jadi mungkin satu masukan yang penting bagi kita bahwa sebetulnya yang satu faktor yang berpengaruh pada berhasil tidaknya satu perkembangan satu kota dan wilayah itu sebetulnya banyak faktor dan kemudian Jalan Raya Pos dalam konteks ini adalah sebagai satu penyemai atau yang menjadi sarana kira-kira atau yang memungkinkan sebuah dinamika terjadi dan terwadahi mungkin itu yang bisa saya tangkap untuk sedikit mengerucut mungkin nah ini pertanyaan banyak sekali Bu Hima jadi saya lihat ada 20 sekian tapi juga saya pikir ini banyak pertanyaan yang sebagian untuk Pak Miftah itu juga sebagian sudah terjawab saya kira saya kira sebagian sudah dipresentasikan sudah terjawab dan mungkin dengan diskusi kita juga sudah ada mungkin saya sedang sambil melihat karena banyak sekali jadi agak susah tapi ini bantu teman-teman untuk meng-highlight jadi saya pikir ini ada beberapa yang mungkin bisa sambil dijawab ini mungkin satu saya ambil dulu mungkin Pak Miftah kali ya pertanyaan mengapa rencana pemerintah kolonial untuk menjadikan Bandung sebagai ibu kota India-Beranda tidak menjadi kenyataan mungkin sambil saya juga melihat pertanyaan-pertanyaan yang lain baik terima kasih mohon izin ini dari Pak Cahyono Rahajo yang kebanyakan iya alasan pertama tahun 1930-an terjadi Malaysia krisis ekonomi global krisis ekonomi global ini berdampak pada kelesuan ekonomi sehingga ya kalau sederhananya APBN kerajaan Belanda itu menjadi minus ini berdampak kepada anggaran pemerintahan India-Belanda berdampak lagi kepada anggaran pemerintahan Seminta Bandung yang memang dalam rencana itu telah diberikan menjawab untuk dalam batas-batas tertentu membangun infrastruktur jadi istilahnya sederhananya akibat Malaysia akibat resesi ekonomi pemerintahan India-Belanda tidak punya modal untuk melanjutkan apa yang telah dirintis jadung sate selesai kemudian kantor PTT selesai museum geologi selesai sekarang ya namanya museum geologi dulu itu namanya itu laboratorium geologi pusat penelitian untuk geologi nah ini terbesar di Asia terbesar di Asia pusat itu nah ketika ekonomi mulai membaik datang Jepang jadi istilah nama katru katutuh gitu ketika pemerintah mulai mulai bangkit ekonominya sudah ada rencana untuk melanjutkan nah Jepang menyatakan perang dunia kedua dan menjadikan India-Belanda menjadi target penguasa karena Jepang butuh sumber daya alam yang ada di India-Belanda makanya tadi saya mengatakan andai kata Jepang jangan dulu ikutan perang dunia aja andai kata India-Belanda baru berangkat baru hengkang dari Nusantara tahun 50-60 mungkin mungkin 50-60 persen wilayah yang tadi saya gambarkan di Bandung Utara itu mungkin sudah terbentuk jadi ada dua faktor pertama pertama resesi ekonomi dunia yang sangat memukul perekonomian India-Belanda dan yang kedua adalah keterlibatan atau infansi Jepang dalam ke India-Belanda dalam perangka mewujudkan wilayah kemakmuran Asia Timuraya itulah kurang lebih yang mengakibatan mengapa pada akhirnya Bandung menjadi tidak menjadi ibu kota India-Belanda sekaligus tadi saya terbaca apa yang menjadi dasar pemindahan ini dari Batavia pertama karena Batavia memang sudah tidak layak menjadi sebuah ibu kota India-Belanda karena wilayahnya memang relatif terbuka Batavia mudah terjangkau oleh musuh-musuh yang kedua pembangunan yang bukan salah yang terlalu pada awalnya kan Batavia itu dibangun dalam konteks ingin menjadikan ingin memindahkan tanda kutip wilayah atau suasana perkampungan suasana bangunan suasana sosial di Belanda ke Batavia tapi karena tidak cocok dengan suhu pada akhirnya menjadi pusat penyakit sumber penyakit sempat pindah bergeser ke selatan dari Batavia ke Walter Freden dalam perkembangannya Batavia atau Walter Freden juga tidak tidak mampu untuk menahan beban itu nah sehingga Bandung dataran tinggi Bandung yang daerah paling datarnya itu dilalui oleh jalan raya pos itu dianggap cocok karena secara geopolitik pun relatif bisa lebih mengamankan dari ancaman musuh jadi dari siapa itu yang nanya apa yang menjadi datar belakang Batavia ke Bandung rencana itu jadi Batavia memang rencananya Batavia hanya akan dijadikan pusat ekonomi Hindia Belanda Pak Daniel Supriadi pusat pemerintahannya ada di Bandung itu rencananya dan konteksnya mungkin sekarang juga sedikit agak-agak diadopsi mungkin ya pemerintahannya pindah ke Kalimantan Jakarta tetap jadi pusat ekonomi cuma bedanya kalau sekarang nyebrang lautan pindah pulau kalau sekarang mah tidak pulau sama tidak nyebrang lautan ada pertanyaan susulan Pak kenapa bukan ke Bogor kenapa tidak ke Bogor ke Bogor baik kenapa tidak ke Bogor karena Bogor juga istilahnya kalau dari relatif relatif masih dapat cepat terjangkau oleh musuh Bogor memang sudah menjadi sekali lagi saya ulangi sudah menjadi pusat administrasi Hindia Belanda mengapa Bogor kemudian tidak langsung dijadikan pusat pemerintahan mengapa karena memang secara geopolitik itu Bogor relatif dapat terjangkau dan cepat dalam konteks pembangunan atau rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda Belanda itu tidak pernah membuat benteng pertahanan di sekitaran Bandung atau di kota Bandung beda dengan Jogja Jogja di depan Kraton kan ada Praderberg benteng pertahanan Bandung tidak karena Bandung bentengnya itu adalah kota militer di Mahi Tomo kota inilah daerah inilah yang nanti menjadi benteng pertama dalam menghalau musuh diperkirakan musuh akan datang dari daerah Batavia masuk ke daerah Bogor Bogor kalau di Bogor itu sulit karena relatif lebih dekat dengan Batavia tapi kalau Bandung sedikit agak kepedalamang dan secara geografis itu bergunung-gunung jadi diperkirakan dengan hitungan geopolitik akan memakan waktu lama sebelum musuh sampai ke Bandung jadi istilah namanya namun bercanda namanya punya waktu yang relatif lebih lama yang kabur tapi kalau di Bogor baru siap-siap baru packing musuh sudah di depan pintu jadi biarkan Bogor tetap menjadi perantara berada di tengah-tengah antara pusat ekonomi pusat administrasi dan pusat pemerintahan jadi ini menjadi tiga menjadi tiga titik dimana pusat-pusat ekonomi pusat administrasi negara dan pusat politik itu menjadi satu jalur tersendiri itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terima kasih mungkin mohon maaf karena agak nyambung ke Pak Miftah lagi jadi saya ke Pak Miftah dulu Bu Himai ini ada yang nyambung sama yang tadi dari Pak Budi Mancah ini kan Bandung diproyeksi menjadi ibu kota itu kan lebih dahulu dibangun Cimahi sebagai kota Garni Sun apakah rencananya sebetulnya selain di barat ada Cimahi di sisi-sisi yang lainnya di timur selatan itu juga direncanakan ada semacam begitu atau enggak semacam kota pertahanan benteng tadi Pak Miftah menyampaikan karena ada pertahanan di Cimahi makanya Bandung dianggap lebih aman daripada Bogor tapi ada enggak di sisi-sisi lain yang akan rencanakan dibangun kalau merujuk kepada fakta historis atau sumber sejarah yang sampai kepada kita memang baru daerah Cimahi yang sudah benar-benar dibangun sebagai kota militer itu lengkap sekali bangunannya ada perencanaannya ada dokumennya ada tetapi di sisi lain di daerah Bandung Utara di daerah Bandung Timur secara interpretasi interpretatif logis itu rasanya peminta Hindia Belanda tidak mungkin hanya membangun benteng kota benteng militer yang sempatnya terbuka bukan sebuah bangunan itu tidak mungkin hanya dibangun di satu titik karena dengan minimal dengan dibangunnya jalan raya pos yang membelah kota Bandung itu akses ke Bandung itu bisa dari dua arah secara secara besar bisa dari barat bisa dari timur titik aksesnya yang pertama dari barat itu adalah Cimahi Cimahi menjadi daerah pembangunan militer ganisun makanya di situ pusat-pusat militer ditempatkan di Bandung Timur ditempatkan pabrik senjata mengapa dipindahkan dari Surabaya ke Bandung dalam konteks pertahanan itu jadi kalau pabrik senjata ada di kawasan Bandung atau di kota Bandung atau di sekitaran kota Bandung maka suplai persenjataan itu akan relatif lebih cepat termobilisasinya dugaan saya setidaknya itu mungkin di daerah Tomo karena di Tomo itu ada beberapa sumber yang mengarah kepada pembangunan benteng mungkin juga di daerah Bandung Selatan ada juga daerah Bandung Utara tapi sekali lagi yang baru benar-benar terbangun mulai dari perencanaan sampai terwujud bangunannya itu memang baru Cimahi sehingga wajar kalau sekarang sampai sekarang pun Cimahi itu adalah wilayahnya termasuk wilayah kecil kota Cimahi itu plus tanda kutip dikurangi untuk kawasan militer sehingga kalau saya bicara luas Cimahi adalah sekian kilometer persegi itu sebenarnya tidak real karena kawasan militer sulit sulit terjangkau untuk kebijakan pembangunan kota dan itu memang sudah terjadi Cimahi akan dibiarkan menjadi benteng pertahanan pertama untuk menghalau musuh menghadap musuh eh ternyata Jepang datangnya dari dari Rembang dari Utara gitu ya karena ketika Jepang sudah mau mulai merencarakan ekspansi itu para pedagang Jepang itu sekaligus menjadi agen mata-matanya Jepang dimana Belanda membangun pusat pertahanan gini-gini oh kalau saya datang dari arah barat gelombang pertama dari arah barat pasti akan mendapat hadangan luar biasa makanya datangnya dari Eretan mendaratnya itu tidak di Batavia mendaratnya Jepang itu tapi dari di Banten dan Eretan Eretan merangsek ke Subang Subang terus Kelembang Belanda kaget sementara udah siaga penuh dicimahi kok gak datang-datang baru dari situ baru datang dari arah Banten Menusuri Bogor ini sudah terjepit baru datang dari Bogor Jepang dari Semarang ke Celacap langsung Celacap masuk ke daerah Bandung eh daerah mana Perengan Timur dari Cirebon juga masuk dia terkepung benar-benar dan kenapa tidak mengepung Batavia karena memang seluruh perangkat termasuk Gubernur Jenderal Panglima Perang itu sudah dipindahkan ke Bandung dan Jepang sudah tahu kalau Bandung jatuh hanya satu kalimat saja kami menyerah maka seluruh Hindia menyerah karena simbol simbol pemerintahan sudah dari Bandung sayangnya Cimahi tidak berfungsi optimal karena Jepang sekali lagi datangnya justru dari daerah yang masih terbuka karena belum sempat dibangun benteng pertahanannya di situ lembang setiap budi itulah kurang lebih Oke terima kasih Oke berikutnya mungkin kita balik lagi ke Jalan Raya Pos ya di konteks Bandung lebih besar ini ada pertanyaan sebetulnya ini pertanyaan ada yang saya mau sampai saya kira ini untuk Bu Himai menarik tapi sebelum ke sini ke Pak Miftah dulu karena ada pertanyaan yang lain ya tapi terkait dengan Jalan Raya Pos jadi sebetulnya kasih ke Pak Miftah aja semuanya juga gak apa enggak bu nanti terakhir nih sebelum ini karena agak kompleks pertanyaannya ini pertanyaannya sebetulnya gini kenapa Jalan Raya Pos kemudian dari Simpang 5 belok ke arah Timur Laut ke arah Cicahum yang sekarang itu ya Ahmad Yanni jadi gak lurus gitu gak lurus kemana kalau sekarang Pindad ya ke Jalan Gatsuk tapi belok ke Timur Laut kenapa ke situ kalau belok ke Pindad itu nanti tidak akan nyambung ke Cirebon ke Semarang ada gerbang kotanya di Cikudapatoh itu betul gerbang kota itu adalah batas-batas kota lama karena Dandles itu dari Bandung ini harus kembali ke utara harus mengusah Cirebon Cirebon kan walaupun secara dilihat dari sama-sama seperti Batavia Cirebon Semarang Surabaya itu dah pelabuhan tapi memang Cirebon tidak berkembang sedemikian rupa seperti Batavia seperti Semarang tapi wala bagaimanapun Cirebon penting penting untuk menjadi satu titik untuk pertahanan Pulau Jawa dan antara Batavia dengan Cirebon ini itu adalah tanah partikel yang dikuasai oleh para tuan tanah ini pusat ekonomi ini perkebunan ini beragam jenis tanaman dihasilkan daerah itu ini juga menjadi salah satu salah satu sebab mengapa jalan raya pos ini tidak di sederhananya ditarik terus dari Batavia ke Cirebon Dandras berpikir dari Bandung ini harus mengusah Cirebon kemana arahnya harus melewati Sumedang dari Simpang Lima ini harus ke timur laut yang sekarang Pohonam Ahmadiyani Cicahub terus mengikuti jalan itu ke Tanjung Sari ke Tomo Karang Sambung Palimanan Cirebon dari Cirebon relatif mengikuti yang sekarang menjadi Pantura sampai ke Panaroka Pantura yang di Jawa Barat itu dibangun pada masa Inggris pada masa Inggris jadi dari dari Simpang Lima ini kalau ke arah kanan itu tidak akan ke Cirebon nantinya itu artinya rencana Dandras itu tidak akan terwujud makanya belok ke ke arah kiri ke Jalan Ahmadiyani terus ke Cicahub karena memang konteksnya adalah diperkirakan Inggris itu bakal datang dari Laut Jawa bukan dari Samurda India karena pusat-pusat perdagangan pusat-pusat yang bisa menjadi pelabuhan itu lebih banyak adanya itu di Pantai Utara Pulau Jawa setahu saya di Pantai Selatan itu hanya Cilacap yang menjadi pelabuhan pelabuhan Ratu pada waktu itu sangat kecil skalanya dan lebih sebagai pusat pertahanan angkatan laut yang di ujung genteng itu sementara di Pantai Utara mulai dari Banten Batavia Cirebon Semarang Surabaya itulah pusat-pusat pelabuhan yang menjadi pusat-pusat perdagangan nah Dundell memperkirakan kalaupun akan ada serangan dari Inggris Inggris pasti bakal datang dari arah Pantai Utara dari Laut Jawa kecil kemungkinan Inggris bakal menyerang dari Pantai Selatan makanya setelah menghubungkan dengan Jalan Raya POS Batavia ke Banten Surah kemudian ke Bandung maka dari Bandung itu harus dikembalikan ke Utara makanya belok kiri Ahmad Janik sekarang terus sampai ke Karangsambung Andawanda Karangsambung Palimanan Cirebon langsung sampai ke Panarukan Oke Terima kasih Pak Miftah Sekarang saya ke Bu Himah Bu ini ada pertanyaan jadi sebetulnya kalau Bu Himah lihat yang nomor 2 sebetulnya di awal jadi kan sebetulnya menarik bahwa pembangunan Jalan Raya POS bisa membangkitkan dinamika perkembangan ekonomi tapi juga lain-lainnya sebetulnya terhadap Kota Bandung dalam konteks ini kira-kira jadi pelajaran apa yang perlu di istilahnya di evaluasi tapi sebetulnya mungkin bisa dipelajari dari pembangunan Jalan Raya POS yang bisa diterapkan untuk pembangunan infrastruktur masa kini bagaimana kemudian itu bisa berhasil dalam membuat satu trigger terhadap perkembangan kota kira-kira itu saya kira barangkali infrastruktur itu jangan disepelekan jadi salah satu tadi gambarnya Pak Miftah juga menunjukkan bagaimana jejaring jalan itu lalu mengarahkan perkembangan kota jadi jalan itu kalau yang belajar perancangan kota barangkali tahu jadi jalan itu menjadi unsur yang penting untuk menumbuhkan atau menggerakkan pembangunan kota jadi itu yang barangkali banyak dilupakan apalagi sekarang itu yang harusnya kita kan berorientasi kepada pedestrian pejalan kaki nah itu artinya tadi untuk kepentingan lingkungan supaya ramah lingkungan tidak ada polusi dan seterusnya dan seterusnya begitu nah ya harusnya kota itu sekarang sudah ininya proses perancangannya itu sudah memperhatikan pergerakan orang terutama pergerakan orang itu seharusnya menjadi referens menjadi acuan untuk kita mendesain ruang-ruang kotaknya atau mendesain kawasan-kawasan kotaknya yang kedua juga bagaimana ruang-ruang kota atau bagian-bagian kota itu bisa dinikmati dengan kita bergerak jadi jangan berorientasi kepada mobil kita kan gak kepikir kalau pakai mobil kan bagaimana secepatnya dan kita tidak menikmati tadi streetscape atau tampilan-tampilan bangunan itu tidak kita nikmati karena kita naiknya kan naik mobil padahal ruang kota yang memberikan kesan dan memberikan memori itu adalah itu tadi pada waktu kita bergerak pada waktu kita berjalan pada waktu kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu nah jadi kalau untuk ini adalah ya coba dihayati itu perancangan kota itu adalah untuk apa visi atau untuk perspektif orang yang berjalan dan orang yang bergerak jadi bukan sekedar jalan itu karena jadi apa dicacah gitu dipetak-petak yaudah semuanya dipotak-kotak atau semuanya dibagi-bagi begitu tetapi bagaimana kita membuat sebuah pengalaman ruang gitu dengan infrastruktur dalam hal ini adalah jalan dimana kalau kita melewati jalan-jalan itu kita bisa menikmati kota kita bisa ketemu dengan orang lain kita bisa bersilaturahmi dengan fauna flora bisa ketemu ruang hijau bisa ketemu taman bisa ketemu tadi ya organisme yang lain alam lingkungan ya mungkin perancangan kota harus dipikirkannya seperti itu jadi jalan atau ruang bergerak itu ruang pergerakan itu bisa-bisa menjadi unsur yang penting gitu jadi jalan raya pos memberikan pelajaran bahwa itu yang menumbuhkan kota dan itu yang memberikan orang pengen jalan-jalan ke Bandung karena dia bisa menikmati kalau jalan kalau jalan-jalan di raya pos itu dia ada sesuatu yang dia nikmati gitu kan tidak membosankan kemudian ada saja event-event barangkali di situ kan di situ kan ditempatkan ada societet itu si gedung merdeka ya kongkordia itu misalnya lalu ada hotel-hotel ada apa itu lah berbagai pengalaman berbagai suasana berbagai tempat itu dia akan temui gitu nah itu yang harusnya jadi orientasi di dalam perancangan kota gitu jadi tidak sebagai utilitas atau tadi sebagai tool saja supaya kita bisa cepat sampai dari tempat A ke tempat B itu bagaimana jalan yang paling cepat gitu apalagi kalau sekarang lewat bawah tanah atau metro atau underground atau MRT itu coba apa yang bisa kita nikmati dari kota atau kalau transportasinya itu kecepatannya itu semua dilewatkan di bawah tanah supaya yang di atas tanah itu menjadi ruang kota yang bisa kita nikmati kita bisa jalan-jalan di atasnya kita gak terganggu dengan kendaraan bermotor karena yang pakai itu di bawah tanah semua gitu jadi cara kita melihat harus beda gitu infrastruktur itu sekarang harus infrastruktur untuk manusia yang diutamakan gitu untuk menikmati untuk untuk apa tadi ya kesehatan barangkali juga gitu kan itu harus menjadi bagian dari perancangan kota gitu jadi mendefinisikan infrastruktur secara lebih bisa manusiawi bisa lebih berorientasi pada lingkungan bisa berorientasi kepada tadi kehidupan komunitas misalnya kalau kita lewat di jalan itu kita akan ketemu dengan ada perayaan atau ada ada satu event di komunitas itu begitu yang tidak terdapat di komunitas lain misalnya itu yang dicari jalan itu dibuat untuk bisa menikmati dari event satu ke event lain kita ketemu dengan komunitas satu dan komunitas lain misalnya itu di desainnya harus berorientasi pada itu misalnya itu oke itu jawabat saya ya baik Bu Hima jadi intinya bahwa ketika kita membuat satu infrastruktur jalan jadi jangan hanya berpikir hanya sebagai penghubung ya untuk pergerakan tapi bagaimana bisa menjadi ruang yang memfasilitasi perkembangan budaya kota dan dinamikanya sehingga kemudian itu nanti bisa terjadi dan berkembang seterusnya jadi ada perspektif lain tentang pengembangan infrastruktur gitu ya kira-kira pesan dari Bu Hima nah ini mungkin pertanyaan terakhir satu lagi ini untuk Bu Hima masih terkait dengan jalan Raya Pos jadi ini dari Ari Abdul Rahman jadi melihat bahwa ada istilahnya inequality jadi apa ketidakseimbangan antara perkembangan di sepanjang jalan Raya Pos jadi ada bagian timur bagian ada yang agak lebih rendah tingkat kehidupannya ada yang mungkin di pusat yang lebih wah gitu ya dan kemudian juga sejalan dengan perkembangan waktu terjadi semacam penurunan decaying istilahnya tadi karena ada permasalahan-permasalahan yang lain nah jadi apa ini pertanyaan itu adakah bagian dari segmen kota Bandung yang mengalami ya tadi urban decay yang irreversible yang bisa kita jadikan contoh supaya tidak menjadi hal yang terulang di masa depan dan kemudian mungkin bagaimana supaya kita bisa menghindari adanya urban decay istilahnya penurunan dari kawasan-kawasan kotaan yang ada di Bandung atau sepanjang jalan Raya Pos ini ya mestinya yang sebelah timur yang barangkali lebih lemah daripada yang sebelah barat kalau yang di tengah-tengah dianggap sebagai yang paling prestisius atau yang paling wahnya gitu ya nah itu yang mungkin harus diangkat tadi ceritanya bahwa itu adalah penghuni penghuni asal barangkali disitu yang kemudian dikalahkan oleh pentingan ekonomi gitu ya atau ekonomi yang kuat mengalahkan ekonomi yang lemah gitu nah barangkali di tempat-tempat yang ekonominya lemah itu yang kemudian sekarang harus direvitalisasi harus dihidupkan kembali dengan kegiatan-kegiatan baru yang mengimbangi yang mengimbangi dari kewahan atau pesona dari tempat-tempat yang dibangun dengan kapital yang besar dan itu harusnya sekarang menjadi pendekatan yang baru kan jadi program revitalisasi kota itu bukan hanya melihat fisiknya yang hebat-hebat begitu yang direvitalisasi gitu tetapi yang harus direvitalisasi adalah tempat-tempat yang melemah tadi atau yang menjadi mundur tadi supaya the whole satu kesatuan si jalan raya pos itu tetap membangkitkan semangat dan tetap membangkitkan apa pesona yang kemudian tetap berlanjut gitu jadi jalan raya posnya yang harus kita pertahankan dimasukkanlah aktivitas-aktivitas baru dimasukkanlah pengimbangan-pengimbangan gitu pendekatan-pendekatan baru itu renewal atau revitalisasi itu tempat-tempat yang melemah itu tadi supaya seluruh jalan raya posnya itu bisa tetap hidup bisa tetap berlanjut gitu sinilai sejarah dari jalan raya posnya itu tetap diingat orang karena disitu tetap ada aktivitas gitu dan itu masih bisa dimanfaatkan menjadi tema bahwa disitu adalah jadi bagaimana penduduk asli barangkali berkegiatan atau bermukim disitu kemudian sekarang menjadi tempat-tempat yang tadi aktivitas-aktivitas yang berkaitan misalnya dengan itu gitu kan jadi itu harus dihidupkan kembali saja revitalisasinya itu justru tempat-tempat yang melemah karena yang harus dilihat adalah kesatuan dari jalan raya posnya itu tadi jadi acara ini bagusnya yang lima IAI itu supaya si jalan raya pos yang dari anyer sampai penerukan itu bisa hidup kembali gitu jadi sekarang itu kita seperti zaman dendels gitu kalau dulu pakai kereta atau pakai kuda ini sekarang kita pakai apa ini pakai open apa kabriolet atau pakai mobil yang atas kapnya terbuka gitu menikmati lewat jalan raya pos dengan segala vitalitas dengan segala vibrancy yang baru tapi mengingatkan kita bahwa ini itu bersejarah kalau kita jalan-jalan lewat kotak-kota yang itu lalu kembalilah memori dan pengalaman membayangkan betapa hebatnya dulu pulau Jawa itu bisa mengakomodasi begitu kepentingan bisa mendukung kekayaan dari si negeri Belanda sekarang itu semua bisa dibangun ceritanya jadi justru kesatuan jalan raya posnya itu yang harus dijadikan acuan jadi program revitalisasi itu harusnya ada di sepanjang jalan raya pos bukan hanya di bangunan-bangunan si susaitnya itu gedung merdekanya kantor posnya enggak begitu tapi cerita raya posnya itu yang harusnya direvitalisasi itu kalau jawaban saya jadi justru itu menjadi peluang proyek kalau secara secara vulgarnya itu ya tempat yang jike tempat yang mundur itu menjadi lahan proyek baru itu untuk menghidupkan jalan raya pos gitu kan ya oke begitu baik terima kasih Bu Hima jadi Pak Miftah jadi ini kita udah waktunya sudah hampir habis sudah hampir jam 10 jadi saya kira tadi pertanyaan yang terakhir ya yang untuk kesempatan kita malam ini jadi saya kira saya harus menutup sesi tanya jawab kali ini tapi saya kira untuk menyimpulkan lagi bahwa sebetulnya dari pembicaraan kita bersama Bu Hima dan Pak Miftah malam ini ada beberapa poin yang saya pikir penting jadi bahwa keberadaan jalan raya pos gitu dalam hal ini mungkin infrastruktur ya penghubung ya sebetulnya berperan utamanya sebagai penyemai dari perkembangan satu wilayah dalam konteks ini kota Bandung lah kira-kira seperti itu tapi dengan syarat bahwa tadi jalan tidak hanya sekedar tadi untuk mobilitas ya pergerakan saja tapi bagaimana jalan ini menjadi ruang yang bisa mewadahi adanya dinamika perkembangan dari masyarakatnya sehingga tadi budaya kota budaya bagaimana berkembang ekonomi segala macam itu bisa terjadi di sepanjang jalan ini jadi intinya yang saya bisa tangkap adalah itu dan kemudian memang ada faktor lain jadi ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan selain dari pembangunan infrastruktur ini adalah faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap berkembangnya satu daerah jadi misalnya tadi ada kebijakan yang memang harus diambil pemerintah atau bagaimana kemajuan dari ekonomi atau juga kemudian dari perkembangan-perkembangan dinamika budaya kreativitas masyarakat yang sehingga memungkinkan perkembangnya satu daerah menjadi apa sebuah kota yang yang dinamis dan berkembang ke depannya jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya tangkap dari diskusi malam ini dan semoga ini saya kira pesan yang sangat penting dari kita dari pelajaran mungkin diskusi malam ini dalam konteks Bandung Jawa Barat dalam konteks napaktilas perkembangan arsitektur dan kota di sepanjang jalan Raya Pos menuju detik 0 nanti sampai ke Jakarta dan Banten semoga ini menjadi manfaat buat kita semua dari berbagai disiplin ilmu dan saya sebenarnya menyenangkan sekali karena kita bisa berdiskusi dari dua pandangan yang berbeda dari arsitektur tapi juga dari sejarah dalam hal ini semoga pemirsa juga yang saya kira ini dari berlatar disiplin bisa mendapatkan manfaat dan kedepannya kita bisa mengembangkan lagi ide-ide bagaimana tadi terkait dengan pengembangan kota Bandung ataupun juga dalam konteks yang lebih besar kota-kota di sepanjang jalan Raya Pos dari Anyer ke Panarukan bagaimana bisa berkembang lagi dengan adanya apa yang kita pikirkan selama ini jadi mungkin itu Bu Hima kira-kira dan Pak Miftah yang bisa saya simpukan saya pikir ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Hima dan Pak Miftah yang sudah membawakan kita ke dalam satu diskusi yang sangat menarik dan ini saya kira sangat dinamis dan banyak pertanyaan saya kira yang mungkin kita nggak bisa jawab satu-satu tapi saya kira kita sudah nyerempet ke berbagai pertanyaan yang disampaikan dan kiranya kalau misalnya belum puas nanti mungkin kita juga bikin lagi acara-acara diskusi lagi ya nanti mungkin Bu Hima dan Pak Miftah kita undang lagi dalam konteks yang mungkin walaupun bukan webinar yang jalan raya pos tapi diskusi-diskusi lain yang mungkin kita bisa banyak selenggarakan lagi ke depan sekali lagi terima kasih kepada Bu Hima dan Pak Miftah atas kesediaannya dan juga paparannya sebagai narasumber utama di malam hari ini jadi kita upload secara online kira-kira karena ini bukan di forum yang sama-sama jadi saya kira itu dan saya kira saya tutup untuk acara diskusi malam ini dan saya kembalikan kepada Mbak Pus sebagai host acara ini terima kasih terima kasih banyak untuk diskusinya dan juga untuk dua pembicara kita malam hari ini Ibu Hima dan Bapak Miftah terima kasih atas materi dan diskusinya malam hari ini sangat bermanfaat banyak kali yang didapat malam hari ini untuk rekaman diskusi malam hari ini bisa ditonton kembali di Youtube yang di Jawa Barat jadi masih bisa meskipun untuk materinya mungkin belum bisa kami share ke publik untuk Bu Hima dan Bapak Miftah apa boleh minta bantuannya untuk memilih satu-satu untuk penanya terbaik untuk hadiah dari TNP harusnya Pak Haji ini saya nggak bisa nggak bisa banyak banget keren ini Tia yang pilih oke oke saya lupa saya lupa tadi kalau saya saya akan membaca ini teman saya ini saya kenalan Pak Haji saja oke oke jadi mungkin dari ini ya tadi saya lihat ini pertanyaan yang menarik yang untuk Bu Hima tadi yang terakhir dari saya lupa lagi saya lagi lihat ini Pak Ari Abdullah Pak Ari Abdurrahman mengenai bagaimana tadi ada yang sudah dikeying areanya bagaimana supaya tidak terjadi lagi ke depan saya kira itu Pak Ari Abdulrahman yang pertanyaan terakhirnya kita jawab tadi kemudian satu lagi ya ini yang mungkin yang ke arah Pak Miftah tadi siapa ya yang tentang ini sebentar saya kenapa Pak Tafia nggak jadi pindah eh apa ya ya betul ini nggak jadi ibu kotanya nggak jadi dipindahkan ke Bandung itu kali ya 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 tadi siapa itu ya saya lupa lagi belum ketemu banyak pengetahuan tapi kira-kira yang tadi teman-teman Puspa bisa yang tadi Budi Mansa Budi Mansa ya Pak Budi Mansa ya oke itu jadi dua ini ya Pak Budi Mansa ya oke-oke jadi itu pertanyaan terbaik kira-kira terima kasih nanti hadiahnya dari mitra kita ya dari TOA Paint ya terima kasih akan dihubungi langsung oleh sekretariat yang Jawa Barat untuk pemenangnya ya terima kasih ada pemenang juga untuk pertanyaan terbaik dari materi TOA Paint yang pertama Denny Budiman dan yang kedua Bapak Yogi Dimas itu juga nanti akan dihubungi langsung oleh sekretariat teriaknya Jawa Barat ya lalu berikutnya nantikan juga seri selanjutnya menuju titik 0 teri 4 dari IAI Jakarta dengan judul Menyusun Cerita Baru dengan narasumbernya Bapak Bondan Kano Moyoso sebagai sejarawan dan juga Bapak Modi Avandi sebagai peneliti budaya dan moderatornya Ibu Anuki Prasyanti sebagai praktisi Desain dan Peneliti Seri 4 diadakan minggu depan tanggal 3 September 2021 pukul 18.30 Lalu sebagai dokumentasi mungkin peserta bisa menyalakan kameranya untuk foto bersama oke ini untuk foto saya nanti ya disini ada 11 layar oke ini untuk yang layar pertama mohon untuk menyalakan untuk seluruh peserta menyalakan kameranya baik untuk di layar pertama 1 2 oke berikutnya untuk layar yang kedua ini lumayan lama karena ada 11 ya baik 1 2 berikutnya untuk yang layar ke 3 1 2 oke lalu untuk layar ke 4 1 2 berikutnya untuk layar ke 5 1 2 berikutnya untuk layar ke 6 1 2 berikutnya untuk layar ke 7 1 2 layar layar ke 8 1 2 untuk layar ke 9 1 2 untuk layar ke 10 1 2 berikutnya yang terakhir layar ke 11 1 2 dengan demikian sudah selesai semoga untuk Mbak Pusak terima kasih katunuhun ilmunya terima kasih saya juga harus belajar banyak dari Bapak mudah-mudahan bisa saya terapkan dalam kajian historis ya Bu ya semoga kita bisa ketemu lagi Pak insya Allah insya Allah oke mengingatkan kembali untuk para peserta jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang sudah disampaikan di kolom chat untuk link akan kami buka selama 2 minggu dan sertifikat akan kami kirimkan via email dari peserta ringan terima kasih kepada Ibu Lima dan Bapak Mista untuk materi malam hari ini terima kasih Mas Aji untuk sebagai moderator malam hari ini dan juga terima kasih untuk VOA sebagai sponsor acara malam hari ini sampai juga kita di akhir acara webinar kali ini kami Yai Jabar sebagai tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman peserta semua semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan sampai jumpa pada seri webinar selanjutnya sama